Debu memenuhi udara, dan dunia kehilangan warnanya. Ngarai besar itu menjadi sunyi senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang yang hadir merasa seolah-olah mata mereka telah jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Istana yang mendalam, pavilion Cakrawala Setara, Aulahuanyu, sekolah pedang kekaisaran, dan yang lainnya semuanya gemetar. Mata mereka terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Di platform ziarah, gelombang ki yang kuat, bercampur dengan retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya, tersapu. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Chen Lu, salah satu dari lima raja suci istana Dewa Perang, tenggorokannya tertusuk oleh pedang runih hitam. Dia disematkan ke platform. Apakah aku sedang bermimpi? Anehnya, suara gemetar di antara kerumunan itu tidak berdaya. Tidak, meskipun itu mimpi, ini tidak mungkin terjadi. Itu palsu, pasti palsu. Kegelisahan yang tak bisa disembunyikan memenuhi wajah semua orang. Kita harus tahu bahwa orang yang tergeletak di tanah adalah seorang jenius puncak yang berada di peringkat ke-19 dalam daftar kehormatan. Bagaimana ini mungkin? Yang Su, He Yan, King Yan, ular bunga, dan yang lainnya merasakan ketakutan dan kewaspadaan yang tak ada habisnya. Bahkan Chen Lu pun kalah. Jika rubah berduka atas kematian kelinci, maka binatang hanya akan merasa takut ketika hari mau mati. Ziz. Dua busur petir berwarna berbeda bergoyang pada bilahnya saat menembus tenggorokan Chen Lu. Darah hangat mengalir keluar. Meski begitu, Chen Lu belum mati. Tubuh runcingnya gemetar, dan matanya tajam. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun, bibirnya bergerak sedikit seolah dia sedang melantunkan mantra kuno. Pekikan. Tiba-tiba, Lady Killer Bird yang berputar-putar di langit mengeluarkan teriakan nyaring. Kemudian, ia turun seperti sambaran petir. Saat terbang menuju Chen Lu, Lady Killer Bird bersinar dengan uap ilusi berwarna darah. Angin dingin bertiup, dan arus dingin mendatangkan malapetaka. Tampaknya ada ratapan sedih dari seratus hantu di telinga semua orang. Spiral udara berwarna darah mulai berputar di platform upacara. Saat ini, Chen Lu benar-benar tersenyum. Dia menyeringai seperti setan. Itu adalah seni refleksi klan tulang sengit, seru seseorang di antara kerumunan. Kemunduran. Benar, dikatakan sebagai teknik terlarang paling jahat dari klan tulang fierce. Lady Killer Bird adalah produk sangat jahat yang dimurnikan dari semua hantu yang terbunuh sebelumnya. Lady Killer Bird dipenuhi dengan roh dendam dari orang mati yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah mantra yang diciptakan dengan nyawa banyak orang. Kulit kepala semua orang yang hadir tanpa sadar menjadi mati rasa saat mereka melihat ke arah Chen Lu, yang auranya meningkat dengan cepat. Namun, tepat ketika Lady Killer bertiba sebelum pembantaian debu dan hendak menyatu ke dalam tubuhnya, bayangan yang secepat sambaran petir tiba-tiba melintas, dan disertai dengan kekuatan ganas yang sangat kuat dan dingin yang menyebabkan ledakan. Uap berwarna darah di sekitar pembantaian debu tiba-tiba runtuh dan hancur. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Semua orang menoleh dan melihat binatang iblis hitam dan putih yang agung dan mendominasi berdiri di udara, menginjak api yang dibentuk oleh energi Yin dan Yang. Di mulutnya, di antara taringnya yang tajam, Lady Killer Bert terus mengepakkan sayapnya, berjuang sekuat tenaga. Itu binatang Yin yang wanita itu. Tapi bagaimana binatang Yin yang bisa tumbuh sedemikian rupa? Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka, binatang Yin Yang, rahang atas dan bawah Noni menutup bersamaan. Dengan ledakan dahsyat, Lady Killer Bert, yang tidak memiliki daging atau darah dan hanya memiliki tulang, langsung hancur berkeping-keping di tempat, meledak menjadi pecahan polaki yang berantakan. Mengaum. Binatang Yin yang meraung ke langit, momentumnya mengguncang langit. Ia sepenuhnya menunjukkan kekuatannya yang mendominasi sebagai penguasa semua binatang. Saat Lady Killer Bert dihancurkan, senyuman sinis Chen Lu tiba-tiba berubah menjadi kebencian dan kebencian yang pekat. Di sisi lain, wajah Yuan E dari sekte Cloud Soaring dipenuhi dengan keputus asaan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan terakhir untuk membalikkan keadaan. Tatapan Chen Lu dipenuhi dengan kebencian dan kengganan. Dia menatap sosok muda yang berdiri dengan bangga di udara. Ekspresi Chuhin jelas acuh tak acuh. Meski mendapat banyak luka di tubuhnya, auranya tidak melemah sama sekali. Pedang itu masih setajam pedang dewa yang mampu menembus langit. Suara rendah dan teredam keluar dari tenggorokan Chen Lu. Aku tidak percaya aku akan mati di tanganmu. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, lukanya akan semakin bergetar, menyebabkan darah mengalir lebih cepat. Suaranya sangat serak dan tak tertahankan untuk didengarkan. Hei hei, Chen Lu tertawa terbahak-bahak saat darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Dia menatap Chuhin seperti hantu ganas. Ini, hanyalah, hanya, permulaan. Kamu, tidak dapat, meninggalkan. Ini, hidup. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Namun, emosi Chuhin sepertinya tidak berfluktuasi sama sekali. Matanya berkilat saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh, kata-kata terakhir yang sangat biasa. Chen Lu berbaring di tanah dan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat satu suara terakhir. Tarian langit kematian berdarah. Tarian langit. Retakan. Dalam sekejap, paku tulang berwarna darah yang tajam dan menyeramkan keluar dari tanah di bawah Chen Lu. Namun, paku tulang berwarna darah kali ini menembus tubuh Chen Lu. Duri tajam itu tanpa ampun menembus berbagai titik vital di tubuhnya. Ketika paku tulang berlumuran darah merobek jantungnya, pupil mata Chen Lu menyusut dengan cepat. Kemudian, matanya dengan cepat menjadi kendur. Pada akhirnya, hidupnya menghilang seperti asap. Lingkungan sekitar sangat sunyi senyap. Namun, hati semua orang sedang kacau. Tidak ada yang menyangka Chen Lu akan mengakhiri perjalanan terakhirnya dengan cara seperti itu. Dia tidak memilih mati di tangan Chu Hen. Sebaliknya, dia mati di tangan jurus mematikan yang sangat dia banggakan. Tarian langit kematian berdarah. Langkah yang pernah merenggut nyawa banyak orang akhirnya digunakan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Apakah ini semacam reinkarnasi? Saat dia melihat Chen Lu, yang telah tertusup paku tulang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, mata Chu Hen sedikit bergetar. Tindakan bunuh diri Daslater telah menghancurkan Istana Essence Sejati Valet dan Jiwa Suci pada saat yang bersamaan. Orang ini haus darah dan kejam, tapi dia harus mengakui bahwa dia punya harga diri sendiri. Lima Raja Suci dari Istana Dewa Perang. Chu Hen menyipitkan matanya, dan sedikit kebencian muncul di wajahnya. Kematian Chen Lu menyebabkan empat vaksi lainnya gemetar. Yang Su, He Yan, King Yan, Ular Bunga, dan yang lainnya terkejut, tetapi mereka juga merasa tidak nyaman. Bagaimana Chu Hen bisa begitu kuat? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Bahkan Chen Lu, salah satu dari lima Istana Dewa Perang Raja Suci, telah dikalahkan. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Daftar Kehormatan disegarkan sekali lagi. Dari Liu Minghong dan Qin Sou Ye yang berada di bawah, hingga Yang Zhongqiao dari klan Lima Elemen, Lei Yuan dari klan Petir, dan bahkan Yuan E dari sekte Cloud Soaring. Setiap langkah yang mereka ambil bagaikan pisau panas menembus mentega. Kali ini, bahkan Chen Lu, yang menduduki peringkat ke-19 dalam daftar kehormatan, telah dikalahkan. Bisa dikatakan itu adalah pembantaian. Namun, pada saat ini, badai dahsyat yang menyapu langit sekali lagi muncul di langit di atas Grand Canyon. Angin bertiup kencang, dan gelombang udara memenuhi langit. Langit yang secerah siang hari beberapa saat yang lalu, langsung tenggelam dalam kegelapan. Di bawah tatapan takjub penonton, pusaran hitam perlahan terbentuk di atas platform upacara. Pusaran air hitam itu dalam dan gelap, dan tidak ada setitikpun cahaya yang terlihat. Itu seperti saluran pesawat yang tiba-tiba terbuka dari dunia lain. Apa ini? Semua orang mengerutkan kening pada saat yang sama, wajah mereka serius. Sungguh kekuatan kegelapan yang sangat kuat. Seseorang berseru. Hanya ada satu orang di seluruh daftar kehormatan yang memiliki kekuatan kegelapan yang begitu mengerikan. Orang itu. Hati semua orang bergetar seperti pusaran air hitam yang mengembang. Semua cahaya di dunia sepertinya perlahan-lahan tertelan. Bahkan binatang yin yang, noni, mengeluarkan raungan pelan. Segera setelah itu, lusinan aura kuat datang dari pusaran air hitam. Tidak mungkin salah, itu pasti dia. Siapa ini? Pengguna tubuh kegelapan suci. Jenius yang tak tertandingi berada di peringkat ke-12 dalam daftar kehormatan. Ekspresi yang Su, Heian, King Yan, dan yang lainnya berubah berulang kali. Mereka mengerutkan kening dalam-dalam dan bergumam dengan suara pelan, lalu melontarkan beberapa kata dengan sangat hati-hati. 1382. Tidak mungkin salah, itu pasti dia. Pemilik tubuh suci kegelapan, si Jenius berada di peringkat ke-12 dalam daftar kehormatan. Dengeng dengungan. Merasakan aura gelap mengerikan yang terpancar dari badai pusaran nebula hitam, ekspresi semua orang di dalam dan di luar ngarai berubah. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan kesungguhan. Batas garis keturunan tubuh suci kegelapan. Tidak banyak orang yang memiliki tubuh suci seperti itu. Hanya ada satu orang di daftar kehormatan yang memiliki aura gelap yang begitu kuat. Lembah Roh Phoenix. Xiao Yao Cheng. Pada saat ini, mata Chou Hen menjadi dalam dan dingin saat dia menatap pintu pusaran yang dipenuhi aura gelap tak berujung. Terutama ketika dia mendengar tiga kata, Xiao Yao Cheng, mau tak mau dia mengungkapkan sedikit rasa dingin di antara alisnya. Aliran udara dingin mengalir keluar dari tubuh Chou Hen. Hua. Hua. Setelah itu, cahaya hitam yang menembus langit dan bumi turun. Segera, puluhan sosok muda dengan penampilan luar biasa muncul dari dalam badai pusaran air hitam di depan banyak sekali mata yang tergerak oleh pemandangan tersebut. Mata semua orang menyipit saat mereka mengepalkan tangan. Di bawah aura tak berbentuk yang seperti badai, semua orang menghela nafas dalam-dalam yang tidak terduga. Itu benar-benar dia. Di sini sangat ramai. Maaf mengganggu semuanya. Kelompok dari spirit Phoenix Valley membangkitkan aura agung dan berdiri dengan bangga di udara di atas altar kenaikan paling megah di tengah lembah. Seorang pria muda bertubuh langsing dan berpenampilan feminin adalah orang pertama yang mendarat di peron. Su Li Yang Su, He Yan, King Yan dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka semua mengenali pemuda berpenampilan feminin ini. Namanya adalah Su Li, seorang jenius terbaik di spirit Phoenix Valley dan sosok mengerikan yang berada di peringkat ke-27 dalam daftar kehormatan. Namun, pandangan hampir semua orang terfokus pada orang lain. Dia tampan dan wajahnya seperti batu giyok. Dia mengenakan jubah hitam cantik dengan pinggiran emas gelap. Matanya tenang dan tampak ada cahaya redup di dalamnya, mengeluarkan aura mendominasi seperti pisau tajam di malam hari. Tidak peduli kapan itu terjadi, itu selalu menakjubkan dan luar biasa. Bahkan Chen Lu dari Istana Dewa Perang tidak dapat dibandingkan dengan aura-orang ini yang tak tertandingi. He he, sepertinya kita datang di waktu yang tepat. Su Li tersenyum penuh minat. Kemudian, dia melihat ke kuali kuno di tengah anjungan siarah, yang dikelilingi oleh banyak pilar yang mengjulang tinggi. Tanpa ragu, Su Li mengangkat tangannya dan menciptakan badai. Bang, suara berat yang teredam terdengar, dan kekuatan yang sangat besar menghantam kuali raksasa itu. Dalam sekejap, pola aneh, kuno, dan melamun menyebar dari tubuh kuali. Selanjutnya, terdengar suara, bang, lagi. Seiring dengan lingkaran riak udara yang luas dan dahsyat, terlihat bahwa kuali kuno yang digunakan untuk menekan atap ngarai tiba-tiba retak. Seperti batu pecah, ia langsung meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Berdengung. Di bawah selubung siklon yang cepat, sebuah kunci persegi dengan cahaya cemerlang dan pola mewah perlahan-lahan muncul di udara. Melihat kunci yang seterang bintang, semua orang tercengang. Baru pada saat itulah semua orang mengingat tujuan awal berkumpul di sini hari ini. Ola Huan Yu, gerbang pedang kekaisaran, istana matahari yang mendalam, pavilion bahkan surga, dan berbagai faksi lainnya semuanya datang untuk mendapatkan kunci yang disembunyikan di sini. Namun, rangkaian perubahan yang terjadi dalam perjalanannya bisa dikatakan sangat menggemparkan. Guncangan dan dampak yang terus-menerus menyebabkan semua orang melupakan alasan mengapa mereka ada di sini. Ini benar-benar masih di sini. Yang jelas, Su Li juga terkejut. Dia membengkokkan kelima jarinya, dan dengan kekuatan isap terbalik yang cepat, kunci itu segera mengeluarkan seberkas cahaya di udara, lalu terus jatuh ke telapak tangannya. Dia telah mendapatkan kuncinya saat dia tiba. Yang terpenting, ekspresi semua orang tampak sedikit membosankan. Seolah-olah mereka belum pulih dari keterkejutan. Di bawah emosi mereka yang mati rasa, mereka bahkan tidak memiliki mood untuk maju dan memperjuangkan kuncinya. Su Li secara alami merasa kerumunan itu aneh dan suasana saat ini tidak biasa. Tatapannya menyapu seluruh tim dari istana matahari yang mendalam, Aula Huan Yu, pavilion bahkan surga, dan beberapa faksi kelas satu lainnya. Perhatiannya akhirnya tertuju pada mayat di sisi lain platform meditasi. Mayatnya sangat tragis sehingga orang tidak tega melihatnya. Tidak ada sedikitpun fluktuasi kekuatan hidup. Banyak taji tulang berwarna darah seperti duri kematian yang muncul dari tanah, menembus seluruh tubuhnya. Itu, tatapan su Li menjadi dingin ketika dia dengan hati-hati melihat mayat itu. Detik berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Chen, Chen Lu, apa? Mendengar dua kata ini, ekspresi orang lain dari lembah roh Phoenix juga berubah. Chen Lu, salah satu dari lima raja suci dari istana Dewa Perang. Benar-benar. Dialah yang meninggal. Menyimpan banyak raguan, Suli segera melangkah ke depan untuk mengidentifikasinya dengan lebih serius. Lalu, alisnya berkerut lebih dalam. Itu Chen Lu. Itu adalah Chen Lu. Tiga kata sederhana ini mengejutkan sekelompok orang dari lembah roh Phoenix seperti sambaran petir. Selain pemuda berpakaian hitam, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Reputasi Dewa Perang Chen Lu telah lama bergema di telinga semua orang. Pelaku kejahatan teratas yang berada di peringkat ke-19 dalam daftar kehormatan sebenarnya telah meninggal dengan sangat mengenaskan. Sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah orang itu adalah Yuan E dari sekte Lingyun? Dengan sangat cepat, orang-orang dari lembah roh Phoenix menemukan Yuan E, yang terbaring di platform tinggi lainnya, sedang sekarat. Itu pasti dia. Dikatakan bahwa sekte Lingyun telah dimusnahkan setengah bulan yang lalu. Hanya Yuan E yang lolos. Kenapa dia muncul di sini sekarang? Chen Lu dan Yuan E, satu tewas dan satu luka berat. Berdasarkan informasi yang diperoleh berbagai sekte, tidak sulit untuk menebak bahwa keduanya telah berkumpul. Banyak sekte yang mengetahui bahwa sekte Lingyun memiliki hubungan dengan Istana Dewa Perang. Tapi hari ini, mereka jatuh di sini. Selain keterkejutan, tidak ada yang lebih dari itu. Selain keterkejutan yang luar biasa, banyak pertanyaan yang muncul di hati setiap orang. Siapa yang melakukannya? Tatapan Suli dan yang lainnya dipenuhi dengan keseriusan saat mereka mengamati orang-orang yang hadir. Mereka jauh lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Setelah dengan cepat melenyapkan Yang Su, He Yan dan yang lainnya, perhatian Suli akhirnya tertuju pada sosok muda yang tergantung di udara di selatan panggung ibadah. Itu adalah pemuda yang terlihat biasa saja, tapi sepertinya oranya tidak bisa disembunyikan di bawah sinar bulan yang cerah. Garis wajah tampannya sejelas patung batu. Matanya seperti alam semesta yang luas, seolah-olah bintang-bintang di dunia tersembunyi di dalamnya. Khususnya, sedikit noda darah di wajahnya menimbulkan kecurigaan semua orang. Apakah dia yang melakukannya? Orang-orang dari lembah roh Phoenix menyipitkan mata mereka. Tapi, yang mengejutkan adalah pada saat ini, tatapan pihak lain juga menatap dingin ke lembah roh Phoenix. Tatapan dinginnya menembus jarak beberapa ratus meter, seperti kilatan dingin tak berbentuk, menatap lurus ke arah pria berjubah hitam di depan kelompok. Tidak jauh dari situ, Ye Yao mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok dan mengerutkan kening. Aura kakak Chou Hen telah berubah lagi. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang dipancarkan Chou Hen sekali lagi menjadi sangat dingin. Setelah beberapa hari tertidur, monster gelisah di tubuhnya sekali lagi membuka matanya dengan tenang. Itu mengeluarkan cahaya yang lebih menakutkan dan kejam dari sebelumnya. Aura kejam itu seperti arus bawah yang begelombang di laut dalam. Suhu di dalam dan di luar ngarai turun dengan cepat. Aura dingin dan kejam yang tak berbentuk bagaikan badai, menyerang tubuh dan pikiran semua orang. Apakah karena orang ini? Ye Yao menggigit bibir merahnya dan merasa curiga. Apakah orang itu yang menyebabkan aura kejam di hati Chou Hen? Ibarat siklus karma segala sesuatu di dunia, ketika malam dan siang sili berganti, matahari cerah dan bulan cerah muncul di kedua ujung dunia pada waktu yang bersamaan. Di bawah cahaya terang, binatang buas yang bersembunyi di kegelapan diam-diam membangkitkan kekejaman-kejam yang telah terakumulasi sejak lama. Sayang sekali, kamu sekali lagi muncul di hadapanku. Suara rendah acu-ta'acu dan arogan keluar dari mulut pria berjubah hitam tanpa sedikitpun gejolak emosi. Dia mengangkat kelopak matanya dan aura mendominasi menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dengan ritme yang aneh. Saat suara itu jatuh, Chou Hen juga mengangkat matanya yang dingin, dan aura kejam yang mengerikan, seperti aura binatang buas yang bangkit, menyelimuti dunia. 1383 Terus Menghadapi aura tajam dan arogan Xiao Yao Cheng, mata Chou Hen bersinar dengan permusuhan dingin dari binatang buas yang terbangun. Aura tak terlihat bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ruang di dalam dan di luar ngarai bergetar hebat. Hati semua orang yang hadir terkejut. Mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan takjub. Apa yang sedang terjadi? Permusuhan apa yang ada antara Chou Hen dan Xiao Yao Cheng? Sebelum mereka bisa pulih dari kekalahan Chen Lu, kemunculan lembah roh Phoenix sekali lagi menyebabkan suasana menjadi sangat gelisah. Tidak jauh di belakang, mata indah Ye Yao menjadi dingin dan tangannya mengepal. Seperti yang diharapkan. Seperti dugaannya, memang ada konflik yang tidak diketahui antara Chou Hen dan orang ini. Pihak lain kemungkinan besar adalah sumber permusuhan di hati Chou Hen. Merasakan suasana yang semakin dingin dan permusuhan Chou Hen yang meningkat pesat, hati Ye Yao terasa seperti digenggam erat oleh tangan yang secara bertahap mengerahkan kekuatan. Saat dia hendak melangkah maju untuk menenangkan emosi pihak lain, sebuah suara yang selembut air dan seringan asap datang dari belakang kerumunan spirit Phoenix Valley. Chou Hen. Chou Hen. Dua kata lembut itu seperti wangi bunga yang melewati pegunungan dan sungai, atau angin sepoi-sepoi yang bertiup melalui lautan manusia dan sungai. Pagi yang telah terpisah bertahun-tahun, senja yang sudah lama tak terlihat, menjadi belenggu dalam ingatannya. Mendengar suara ini, hati sanubari Chou Hen tiba-tiba bergetar. Kegelapan suram di kedalaman pikirannya seakan memercikkan cahaya terang. Tatapannya segera beralih ke belakang kerumunan spirit Phoenix Valley, hanya untuk melihat sosok muda yang lembut dan cantik perlahan berjalan ke depan. Dalam sekejap, murid Chou Hen menyusut dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sosok yang familiar dan wajah cantik itu perlahan-lahan tumpang tindih dengan bayangan yang tersisa di benaknya. Setelah bertahun-tahun, dia telah melepaskan aura asli yang mulia dan mewah dan memperoleh keaktifan yang bukan milik keluarga kerajaan. Sama seperti sebelumnya, dia masih cantik. Siya, Siya King. Chou Hen memanggil dengan lembut. Suaranya sangat lembut sehingga dia hampir tidak bisa mendengar dirinya sendiri. Pihak lain tersenyum. Keanggunan yang terpancar dari mata cerah dan gigi putihnya bagaikan bunga gesang kecil berwarna putih. Ada semacam pesona yang tak terlukiskan. Ini aku, sudah lama tidak bertemu, kata Siya King. Saat ini, lautan manusia di dalam dan di luar ngarai tampak kosong. Seolah-olah hanya ada mereka berdua di seluruh dunia. Kata-kata, ini aku, sangat menyentuh. Kata-kata, lama tidak bertemu, diwarnai dengan sentuhan kesedihan. Permusuhan bertahun-tahun yang lalu bagaikan debu yang tertiup angin, terkubur di dalam tanah, dan tersebar di dalam tanah. Yang berdiri di depan Chu Hen bukan lagi, Huang Fu King, tapi, Siya King, yang lengkap. Ketika dia mendengar kata-kata, lama tidak bertemu, belenggu di hati Chu Hen sepertinya terbuka. Makhluk ganas di tubuhnya yang telah membuka matanya perlahan-lahan bersembunyi di dalam debu. Aura dingin dan ganas di sekelilingnya perlahan meredah. Kesuraman di matanya juga menghilang. Saat ini, Ye Yao dan Huang Fu Hao, yang berdiri di belakang mereka, memiliki ekspresi berbeda. Yang pertama sangat terkejut dan terkejut. Ye Yao, yang juga lahir di dinasti Bintang Suci, langsung mengenali orang di depannya. Dia adalah mantan putri dan bupati dinasti, Huang Fu King. Adapun Chu Hen, dialah yang menghancurkan keluarga kerajaan dinasti dengan tangannya sendiri. Setelah bertahun-tahun, dari tempat kecil di benua timur hingga saat ini, ketika seluruh Midland dipanggil untuk Perang Suci, keduanya seperti dua planet yang telah melintasi ribuan galaksi dan secara tak terduga bertemu satu sama lain, seolah-olah mereka sekali lagi jatuh ke dalam pusaran takdir. Huang Fu Hao menghela nafas tanpa daya. Sebelumnya, dia sudah melihat Chu Hen. Dia tidak ingin Huang Fu King melihatnya lagi. Bagaimanapun, takdir telah membodohi orang. Tiba-tiba, pada saat ini, cahaya seperti pedang yang tajam dan dingin tiba-tiba melonjak ke arah Chu Hen. Chu Hen sedikit terkejut. Dia menoleh dan melihat alis Xiao Yao Cheng dipenuhi dengan rasa dingin dan keganasan. Dia menatap Chu Hen, dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tidak bisa disembunyikan. Terakhir kali, seperti yang kubilang, itu adalah kesempatan terakhirmu. Sebelum suaranya memudar, Xiao Yao Cheng mengangkat telapak tangannya. Pusaran air hitam yang melonjak tiba-tiba muncul di sekitar Chu Hen. Kemudian, Xiao Yao Cheng mengepalkan kelima jarinya. Bas! Gelombang ruang yang kuat bergetar, dan pusaran air hitam pekat segera menjadi sangat tajam, berubah menjadi aliran cahaya hitam yang menembus dengan cepat. Itu adalah cahaya gelap kematian, ekspresi orang-orang di sekitarnya semuanya berubah. Siapapun bisa merasakan aura penghancur kuat yang dilepaskan dari cahaya hitam. Langkah pertama yang dia lakukan adalah langkah membunuh. Xiao Yao Cheng sama sekali tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada Chu Hen. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif ke arah Chu Hen yang berada di tengah dengan kekuatan untuk kembali ke asalnya. Saudara Chu Hen, hati-hati, Ye Yao, yang tidak bereaksi sama sekali, menjadi pucat karena ketakutan. Cahaya hitam bergerak sangat cepat, seperti garis kematian yang melintasi langit dan bumi. Pupil Chu Hen memantulkan puluhan ribu sinar cahaya yang melesat ke arahnya, dan sedikit rasa dingin keluar dari sela-sela alisnya. Hai! Namun, sebelum Chu Hen bisa menjawab, bola lampu merah tiba-tiba melonjak di sekitar Chu Hen. Cahaya indah menyelimuti awan api di langit malam, dan gelombang udara yang bergejolak menyebar ke segala arah. Sebelum sinar cahaya hitam menyentuh tubuh Chu Hen, semuanya hancur. Ini! Jantung semua orang berdetak kencang. Di bawah pengaruh energi kacau, beberapa meter di depan Chu Hen, ada sosok yang sangat indah dan jernih. Semua orang dari spirit Phoenix Valley saling memandang. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan bingung. Wajah Xiao Yao Cheng menjadi semakin muram. Suaranya sedingin es. Junior Xia King, kamu benar-benar menghentikanku. Xia King tidak berani melanggar perintah senior Xiaoyao, mata jernih Xia King bagaikan air, tenang dan tegas. Dia melirik Chu Hen di belakangnya dan berkata perlahan, namun, jika ada yang ingin menyakitinya, aku tidak akan mengizinkannya. Hua! Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi gelisah. Semua orang di lembah mau tidak mau ingin menonton pertunjukan. Adapun lembah roh Phoenix, mereka tidak percaya Xia King akan melakukan ini. Semua orang tahu bahwa Xiao Yao Cheng merawat Xia King dan kakaknya. Keduanya bisa dianggap pasangan yang cocok. Meskipun Xia King selalu menolak pengejaran Xiaoyao Cheng. Di mata semua orang, ini hanya masalah waktu. Lagi pula, dengan posisi Xiaoyao Cheng di daftar peringkat, tidak banyak wanita yang bisa menolaknya di dunia ini. Tetapi pada saat itu, Xia King melakukan sesuatu yang tidak berani dipercayai oleh siapapun. Dia berdiri di depan Xiaoyao Cheng dan melindungi pria lain. Junior Xia King, apa yang kamu lakukan? Segera minta maaf kepada senior Xiaoyao. Seseorang buru-buru berkata, Senior Xiaoyao, jangan marah. Menurutku junior Xia King hanya bersikap impulsif. Saudari Xia King, saat itu, ketika kamu dan saudara laki-laki Xiahao berada dalam situasi putus asa di Midland, jangan lupa siapa yang meminta Tuhan kami untuk menerimamu, dan jangan lupa siapa yang telah menjagamu dengan baik dan saudaramu selama ini. Apakah Anda benar-benar ingin melawan senior Xiaoyao demi orang luar? Semua orang berusaha meredakan situasi canggung ini. Beberapa dari mereka bahkan mengedipkan mata ke arah Huangfu Hao, mengisyaratkan agar dia segera membujuk Xia King. Namun, Huangfu Hao hanya menghela nafas tak berdaya. Dia memahami Xia King. Di saat seperti ini, tidak ada yang bisa membujuknya. Tapi, setelah mendengar bujukan semua orang, mata Xia King dipenuhi rasa bersalah. Aku pikir kamu hanya bersikap konyol. Kembalilah padaku sekarang, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Xiaoyao Cheng melihat wajah cantik Xia King dan berkata, aliran udara di atas lembah menjadi sangat deras. Semua orang di spirit Phoenix Valley merasakan hati sanubari mereka menegang. Mata Chu Hen dipenuhi kelegaan saat dia melihat sosok cantik di depannya. Dia kemudian berjalan dan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Dari kata-kata semua orang, Chu Hen tahu bahwa Xiaoyao Cheng telah membantu Xia King dan kakaknya selama bertahun-tahun. Dia tidak ingin melihat Xia King dimarahi sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih karena dia. Xia King kembali menatapnya. Keduanya saling memandang dari jarak yang begitu dekat, seperti teman lama yang berdiri di tengah lautan manusia tanpa punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Setelah bertahun-tahun, keduanya sedikit berubah. Namun jejak kasih sayang di mata mereka masih sama. Dan, pemandangan ini menyebabkan Xiaoyao Cheng terbakar rasa cemburu. Matanya dipenuhi rasa dingin. Kau sudah membuatku kehilangan muka. Aku akan memberimu sampai hitungan ketiga, segera kembali. Tekanan tak terlihat itu seperti gunung yang menyelimuti mereka. Ekspresi semua orang berubah. Segera, Xia King menoleh untuk melihat Xiaoyao Cheng, yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan mengucapkan sepatah katapun. 1384 Tidak! Menghadapi Xiaoyao Cheng yang pembunuh, Xia King dengan tegas berdiri di depan Chu Hen. Matanya yang jernih sejernih bintang, penuh tekat. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Hen, yang berdiri di belakangnya, tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Matanya dipenuhi dengan kelembutan, dan pemandangan kenalannya di kerajaan bintang suci tidak bisa tidak muncul di benaknya. Saat dia menatap sosok yang luar biasa dan cantik itu, aura ganas yang dipancarkan dari tubuh Chu Hen benar-benar lenyap. Seolah-olah angin pegunungan yang menyegarkan bertiup melewati hatinya yang kesal dan perlahan-lahan menenangkannya. Sebagai perbandingan, wajah Xiaoyao Cheng sangat muram. Dia dengan dingin menatap wajah cantik Xia King, dan api kecemburuan berangsur-angsur menyala di matanya. Baginya, itu tidak sesederhana kehilangan muka. Heh, senyum sinis segera muncul di wajah Xiaoyao Cheng. Baiklah, karena kamu sangat protektif terhadapnya, maka aku akan membiarkanmu menyaksikan sendiri bagaimana dia mati. Jantung semua orang melonjak. Sebelum Su Li dan yang lainnya dari lembah roh Phoenix dapat mencegahnya, mereka melihat jari-jari Xiaoyao Cheng mengembun dan terulur ke arah dua orang di depannya. Berdengung. Seiring dengan gelombang energi yang kuat, jaring cahaya hitam tiba-tiba muncul di antara Chu Hen dan Xia King. Kemudian, lengan Xiaoyao Cheng bergerak mundur, dan jaring cahaya langsung menyelimuti Xia King dan dengan paksa menariknya kembali. Biarkan dia pergi, wajah Chu Hen menjadi gelap, dan dia ingin melangkah maju untuk membantu Xia King. Hei, orang yang akan mati, urus-urusanmu sendiri. Pada saat berikutnya, mata Xiaoyao Cheng menjadi dingin, dan aura gelap yang melonjak tak tertandingi muncul dari tubuhnya. Tanpa menunggu jawaban Chu Hen, gelombang energi gelap yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya segera terkikis. Bayangan hitam dengan cepat menutupi langit di atas kepala mereka. Xiaoyao Cheng mengatupkan kedua tangannya dan berteriak. Segel Teknik Wu. Dengeng dengungan. Topan megah seperti badai hitam berputar di sekitar Chu Hen, dan bersama dengan tekanan yang sangat kuat, tiga sosok raksasa ilusi muncul dalam cahaya hitam pekat. Ketiga sosok raksasa ini semuanya mengenakan jubah hitam longgar. Dia seperti penyihir kuno dari wilayah misterius. Kemudian, tiga bayangan berjubah hitam mengelilingi Chu Hen di tengah dengan momentum tiga kuali. Kemudian, sepasang tangan besar terulur dari lengan bajunya yang longgar pada saat yang bersamaan. Sebanyak tiga pasang tangan itu seperti tangan para dewa dan iblis yang menjangkau ke arah Chu Hen. Berdengung. Fluktuasi energi yang mengejutkan menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung dan terdistorsi tanpa batas, dan telapak tangan setiap pasang tangan besar memancarkan cahaya mengalir yang cemerlang dan misterius. Kekuatan penyegelan yang sangat besar runtuh. Chu Hen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa yang sangat lebat. Setiap inci daging dan darahnya terasa seperti diremas oleh kekuatan yang luar biasa. Noni, bantu kakak Chu Hen. Ketika Ye Yao melihat ini, dia segera memimpin yin yang bis Noni terbang dan melesat ke arah Chu Hen. Mengaum. Binatang yin yang membuka mulutnya dan meraum. Pada saat yang sama, ia meletus dengan kekuatan sepuluh ribu binatang, dan tubuhnya mengembang dengan cepat. Dalam sekejap, ia berubah menjadi binatang mengerikan yang tingginya lebih dari seratus meter. Huff, seekor semut berani bertindak gegabuh di hadapanku. Xiao Yao Cheng mencibir. Saat suaranya jatuh, dia dengan lembut mengangkat salah satu tangannya, dan aliran api gelap menyebar ke arah Ye Yao dan Noni seperti api padang rumput. Mata yang terakhir tiba-tiba berbinar, dan pusaran yin yang di bawah kakinya naik seperti awan. Mengaum. Dia membuka taringnya, dan cahaya hitam dan putih yang berputar di sekitar pedang cahaya pembelah langit meledak, berniat untuk memotong api hitam yang tumpang tindih dengan momentum memutus alirannya. Namun, begitu kedua kekuatan itu bertabrakan, cahaya hitam dan putih yang sangat ganas yang berputar-putar di sekitar pedang itu langsung dilalap oleh api hitam. Seperti seekor lembut tanah liat yang memasuki laut, ia menghilang ke dalam ketiadaan. Detik berikutnya, gelombang hitam yang luar biasa benar-benar mengeluarkan serangkaian rantai hitam yang berkedip-kedip dengan pola misterius yang rumit. Gemuruh. Serangkaian lebih dari selusin rantai besi yang memancarkan aura gelap membubung melintasi langit yang luas, langsung melingkari anggota badan dan leher yin yang bis Noni. Rantai besi itu dengan cepat mengencang, dan dengan kekuatan untuk menjebak sembilan binatang ganas, mereka dengan paksa menyeret tubuh besar Noni ke punggung gunung di bawahnya. Bang. Binatang yin yang itu menghantam dengan keras, langsung meruntuhkan separuh punggung gunung. Batuan runtuh, dan punggung gunung pecah. Rantai hitam yang memanjang seperti ular piton naga terus-menerus melilit punggung gunung, lalu mengikatnya dengan kuat ke dinding gunung. Noni, Ye Yao sangat khawatir. Sambil menggertakkan giginya, mata Ye Yao berubah menjadi sepasang murid yin yang hitam dan putih. Dia sudah bergegas ke depan Chuhen, dan kedua telapak tangannya terulur. Serangan telapak tangan yang kuat yang menggabungkan kekerasan dan kelembutan menyerang salah satu dari tiga sosok raksasa berjubah hitam. Namun, sebelum Ye Yao bisa menyentuh sosok hitam itu, lingkaran cahaya hitam yang kuat langsung tersapu. Seolah-olah gelombang kejut yang dahsyat beriak di langit. Sebelum Ye Yao bisa mendekat, dia diledakan oleh kekuatan yang luar biasa. Darah di tubuhnya bergejolak, dan organ-organnya bergetar. Wajah mungil Ye Yao tanpa disadari memucat. Kultivasi mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Semua orang di dalam dan di luar ngarai terkejut. Kekuatan Xiao Yao Cheng sungguh tak tertandingi. Menjatuhkan semua orang semudah membalik tangannya. Dia benar-benar terlalu kuat, pantas saja dia menduduki peringkat ke-12 dalam daftar kehormatan. Dia bahkan tidak bergerak. Jika Xiao Yao Cheng datang lebih awal, Chen Lu mungkin bisa mempertahankan nyawanya. Kekaguman terhadap Xiao Yao Cheng jauh lebih kuat daripada terhadap Chen Lu. Heian dari Mystic Yang Palace, Yang Su dari Equal Firmamen Pavilion, King Yan dari Fantasy Feather Hall, dan yang lainnya menghela nafas pelan dan menggelengkan kepala. Fisik kegelapan suci benar-benar kuat. Di sisi lain, Yuan E yang terbaring ditumpukan puing di ambang kematian, memiliki tatapan sinis di matanya. Wajahnya diliputi cibiran berbisa. Bahkan surga pun tidak bisa mengampunimu. Jadi bagaimana jika dia kalah? Jadi bagaimana jika Chen Lu meninggal? Xiao Yao Cheng yang lebih kejam datang kemudian. Chuh Hen masih tidak bisa pergi hidup-hidup. Hei hei, biarpun aku mati, aku akan melihatmu mati sebelum aku. Tiga sosok raksasa berjubah hitam seperti penyihir kuno. Tiga pasang tangan berkumpul di atas kepala Chuh Hen. Telapak tangan mereka meletus dengan tekanan penyegelan yang sangat kuat. Kekuatan penyegelan yang sangat besar memenuhi setiap inci daging dan pori-pori Chuh Hen. Bahkan meridian utama di tubuhnya sepertinya terhalang. Kekuatan batin sejatinya tidak bisa mengalir dengan lancar. Sialan, Chuh Hen sedikit mengernyit. Ada keseriusan di matanya. Saat dia bertarung dengan Chen Lu barusan, dia menderita luka serius. Dalam keadaan normal, dia masih bisa menembus segel lawannya. Namun karena cederanya, dia membutuhkan waktu. Namun, jelas bahwa Xiao Yao Cheng tidak akan memberi Chuh Hen kesempatan ini. Di penjara dalam kegelapan selamanya. Xiao Yao Cheng berteriak dengan tegas. Lalu, dia mengulurkan lengannya. Topan gelap yang besar dan dahsyat dengan cepat menyembur keluar. Dalam proses menerkam ke arah Chuh Hen, itu langsung berubah menjadi telapak tangan besar. Telapak tangan hitam besar menerkam lawannya dengan kekuatan untuk menangkap seekor naga. Mata Chuh Hen menjadi dingin. Gumpalan cahaya merah bercampur dengan cahaya ungu iblis melonjak dengan cepat. Ini satu-satunya jalan. Namun, tepat pada saat ini, layar cahaya seperti cahaya merah tiba-tiba muncul di langit. Bang, sebuah ledakan besar dan mengejutkan terdengar. Tangan hitam besar itu tiba-tiba meledak lebih dari 10 meter di depan Chuh Hen. Gelombang udara yang mengguncang langit itu seperti bola air hitam yang pecah. Lampu merah cantik yang tak terhitung jumlahnya seperti pancaran cahaya yang menyilaukan, menghancurkan tangan hitam besar itu. Ini. Ekspresi semua orang berubah lagi. Hati Chuh Hen juga membeku sesaat. Murid-murid spirit Phoenix Valley sedikit menyusut. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Hua. Ribuan kecantikan muda, keanggunan luar biasa. Sosok cantik dari sebelumnya sekali lagi muncul di langit di mana gelombang udara sedang melonjak. Tanpa sadar, Xia Qing telah menembus jaring hitam yang menahannya. Pada saat ini, ada pedang seputih salju yang ringan dan tajam di tangannya. Tubuh pedang itu seperti batu giok putih, dan ada pola kaca berkilauan di atasnya. Sama seperti temperamennya, anggun dan halus, ia membawa aura kerajaan bawaan. Sehubungan dengan intervensi Xia Qing, penonton tidak terkejut. Yang mengejutkan mereka adalah dia benar-benar mampu memblokir serangan Xiaoyao Cheng. Belum lagi dia sendiri juga dipenjara. Tidak ada keraguan bahwa Xiaoyao Cheng kuat. Namun, Xia Qing tidak dikenal oleh orang banyak. Siapa dia? Aku tidak tahu. Sejauh yang aku tahu, lembah roh Phoenix hanya memiliki Xiaoyao Cheng dan Suli. Kekuatan spirit Phoenix Valley hanya didukung oleh mereka berdua. Saya belum pernah mendengar tentang orang lain. Dari apa yang mereka katakan tadi, dapat disimpulkan bahwa wanita ini baru memasuki lembah roh Phoenix beberapa tahun yang lalu. Mungkinkah dia senjata rahasia lembah roh Phoenix? Kerumunan mulai berspekulasi. Namun, yang tidak mereka sadari adalah orang-orang dari lembah roh Phoenix juga menunjukkan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajah mereka. Adik junior Xia Qing, dia. Dia, dia benar-benar memblokir, tangan bencana besar, kakak senior Xiaoyao. Bagaimana ini bisa terjadi? Angin bersiul dan topan itu seperti pisau. Mata Xiaoyao Cheng sedingin pisau es. Apakah kamu benar-benar ingin menyerangku? Xia Qing mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin, Aku tidak mau, tapi kamu bersikeras membunuhnya dan aku tidak akan mengizinkannya. Hahaha, Xiaoyao Cheng tertawa nakal, tahukah kamu apa yang kamu lakukan sekarang? Aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku di masa depan. Jika kamu menarik pedangmu sekarang, itu masih belum terlambat. Orang-orang dari lembah roh Phoenix sangat cemas. Saudara muda Xia Hao, cepat bujuk saudara muda Xia Qing. Benar, tidak ada gunanya melakukan ini pada orang luar. Jangan lupakan kebaikan kakak senior Xiaoyao padamu. Karena bujukan orang banyak, wajah Huang Fu Hao juga dipenuhi ketidakberdayaan dan kecemasan. Dia segera melangkah maju dan berkata, Kakak, jangan marah lagi pada kakak senior Xiaoyao. Namun, Xia Qing masih tidak berniat pindah bahkan setelah bujukan Huang Fu Hao. Mata indahnya menatap lurus ke arah Xiaoyao Cheng dan bibir merahnya sedikit terbuka. Kakak senior Xiaoyao, aku mohon kamu membiarkan dia pergi. Hahaha, mohon padaku. Kamu sebenarnya memohon padaku untuk orang ini. Kalau begitu aku minta maaf, tapi hari ini, dia harus mati. Harus mati. Mata Xiaoyao Cheng memancarkan cahaya dingin yang tajam setelah dia memutuskan untuk membunuh. Maafkan aku, mata Xia Qing bersinar dengan tekat. Heh, kamu sendiri tidak bisa menghentikanku. Setelah dia selesai berbicara, Xiaoyao Cheng langsung terbang ke bawah. Energi gelap yang besar dan dahsyat itu seperti banjir yang menerobos bendungan, menyapu Xia Qing dan Chu Hen di bawah. Mata indah Xia Qing terangkat dan pergelangan tangannya bergerak sedikit. Pedang salju giok putih di tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dia mengangkat pedangnya dan pedang ki berbentuk cincin meledak seperti bola petir yang pecah. Kekuatan pemotongan dan penetrasi yang sangat kuat dilepaskan di sepanjang pedang ki yang berbentuk cincin. Semua energi gelap yang bersentuhan dengannya sebenarnya terkoyak menjadi celah yang panjang dan sempit. Hah, Xiaoyao Cheng dengan dingin mendengus. Sambil dengan mudah menghindari pedang ki yang berbentuk cincin, dia langsung tiba di sisi Xia Qing dan meraih bahunya seperti cakar yang tajam. Xia Qing melihat ke samping dan benar-benar mengganti pedang panjang di tangan kanannya ke tangan kirinya. Pedang tajam itu menebas di udara, menyeret pedang ki berbentuk bulan sabit saat menyerang dada Xiaoyao Cheng. Xiaoyao Cheng tidak menyangka reaksi lawannya begitu cepat. Dia sedikit terkejut dan sedikit rasa jijik muncul di wajahnya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menamparkan bilah pedangnya. Bang, pedang ki tersebar ke segala arah, bersamaan dengan serangkaian suara yang panjang. Saat pedang panjang di tangan Xia Qing dilepaskan, telapak tangan Xiaoyao Cheng benar-benar mengeluarkan rasa lengket yang mengejutkan. Rasa lengket itu langsung menempel pada pedang sehingga sulit lepas dari telapak tangan lawannya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xiaoyao Cheng berkata dengan dingin. Dia mengendalikan senjata Xia Qing dengan satu tangan dan memadatkan energi gelap yang menakutkan di tangan lainnya. Namun, ketika semua orang mengira pertempuran telah berakhir, wajah Xia Qing tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Matanya sedikit terfokus dan tangan yang memegang pedang panjang itu bersinar dengan cahaya lembut yang aneh. Kemudian, cahaya lembut berayun ke atas dan ke bawah pada bilahnya. Detik berikutnya, pedang tajam itu benar-benar menjadi ilusi. Pedang ilusi itu seperti bayangan yang tidak memiliki tubuh fisik dan anehnya melewati telapak tangan Xiaoyao Cheng. Apa? Mata semua orang membelalak kaget. Saat pedang tajam itu melewati telapak tangan Xiaoyao Cheng, pedang itu menjadi fisik lagi dan dengan sangat cerdik beralih ke tangan kanan Xia Qing. Bilahnya berayun dengan cahaya dingin yang menyilaukan dan menusuk secara diagonal ke arah Xiaoyao Cheng. Meskipun dia terkejut lagi, dia masih berada di peringkat ke-12 dalam peringkat kuat internasional yang berpengaruh. Dia menembakkan dua jarinya dengan kecepatan kilat, dan ketika jarak pedang itu kurang dari 10 cm dari tubuhnya, dia menjepit pedang itu di antara jari-jarinya. Sial! Polaki yang menutupi bilah pedang mengeluarkan suara yang dalam. Hef! Saat Xiaoyao Cheng memegang pedangnya di tempatnya, dia mengerahkan kekuatan ke arah yang berlawanan dan langsung mendorong pedangnya ke arah Xia Qing. Namun, segera setelah itu, Xiaoyao Cheng tiba-tiba merasakan tidak ada apapun di antara jari-jarinya. Dia melihat pedang panjang itu sekali lagi lepas dari kendalinya dan berubah menjadi gumpalan bayangan, melewati telapak tangannya dan memotong bagian belakang lengannya. Kali ini, Xiaoyao Cheng agak tidak siap. Dia segera bersandar ke samping dan mundur. Pedang tajam yang langsung menjadi fisik hampir melewati dada Xiaoyao Cheng. Meskipun cahaya pedang yang redup tidak menyakitinya sedikitpun, itu tetap membelah energi gelap yang melekat pada tubuh Xiaoyao Cheng. Ini. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini semakin terkejut. Teknik pedang yang luar biasa. Seseorang di antara kerumunan itu berseru. 1385. Dia benar-benar mempelajari teknik pedang ilusi. Seruan terkejut datang dari mulut orang-orang dari spirit Phoenix Valley. Bahkan Suli, seorang jenius lain dalam daftar, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Apakah dia mempelajarinya di Divine Phoenix Mystic Sky? Bakat yang mengejutkan. Suara mendesing. Pedang ilusi Xiaqing dapat digambarkan bergoyang tertiup angin dan hujan. Momentum pedangnya terkadang stabil, terkadang anggun, dan cara dia mengayunkan pedangnya maju mundur membuat mata orang berbinar. Hal yang paling aneh adalah pedang panjang di tangannya bisa saja asli atau palsu. Setiap kali dikendalikan oleh Xiaoyao Cheng, ia dapat langsung mematahkan kendali dan beralih antara menyerang dan bertahan. Teknik pedang ilusi. Xiaqing berteriak pelan. Wuss. Dalam sepersekian detik, hantu yang sulit dibedakan antara asli dan palsu muncul di sekitar Xiaoyao Cheng. Serangan pedang hantu itu sangat cepat, seolah-olah mereka sedang berteleportasi. Hantu-hantu bermekaran di sekitar Xiaoyao Cheng, dan ritme serangannya seperti badai. Cahaya pedang antara langit dan bumi sangat mempesona. Xiaqing seperti hantu, dan pedangnya seperti bulan yang cerah. Dia menatap pemandangan mempesona di hadapannya. Hati setiap orang dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Semua orang memandang Xiaqing dengan mata bingung. Bahkan Chuhen, yang dipenjara di bawah, segel wusu, terkejut. Setelah bertahun-tahun, budidaya Xiaqing telah meningkat sedemikian rupa. Kita harus tahu bahwa dia, yang tidak berada di peringkat dalam daftar, sedang menghadapi Xiaoyao Cheng, yang berada di peringkat ke-12 dalam daftar. Bahkan Chen Lu, salah satu dari lima raja suci di Istana Dewa Perang, tujuh peringkat lebih rendah darinya. Semakin tinggi pangkat seseorang, semakin besar pula kesenjangan antar peringkatnya. Di mata semua orang, penampilan Xiaqing saat ini sangat luar biasa. Binatang malam memangsa matahari. Xiaoyao Cheng berteriak, angin dan ombak meningkat, dan awan gelap menutupi langit. Aura gelap yang tak tertandingi segera menyelimuti langit di atas Grand Canyon, dan tubuh Xiaoyao Cheng memancarkan cahaya gelap yang sangat mendominasi. Sepertinya ada banyak binatang buas yang mengaum dalam cahaya gelap. Sepasang mata merah darah yang ganas menyala dalam cahaya hitam, dan monster gelap tak berbentuk yang ditutupi mata aneh dengan cepat bangkit. Itu seperti makhluk jahat kuno dari dunia gelap. Kekuatan agung yang meningkat pesat itu seperti nyala api hitam yang membakar langit. Di luar arena, wajah semua orang menjadi pucat. Ketakutan melonjak di mata semua orang ketika mereka melihat kabut hitam tak berbentuk seperti monster. Tubuh suci kegelapan bisa melahap apapun. Aura ini benar-benar meresahkan. Ya, saya tidak bisa menangkap aura gelap ini, tapi aura gelap itu ada di mana-mana. Sungguh menakutkan. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, tubuh Dark Knight Beast menjadi semakin besar. Bahkan terik matahari di langit pun tertutup lapisan bayangan abu-abu. Xiao Yao Cheng, yang berada di bawah binatang malam, memiliki tatapan dingin di matanya. Sama seperti dukun-dukun yang kuat. Merasakan aura menakutkan dari pihak lain, alis yaking berkerut dengan hati-hati, tapi dia tidak terlihat takut sama sekali. Kemudian, dia memegang pedang itu secara vertikal di depan tubuhnya dengan ujung pedang mengarah ke atas. Di saat yang sama, jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya menekan bagian belakang pedang dan mendorong ke atas. Gumpalan darah seperti mimpi merembes keluar dari ujung jarinya. Dalam sekejap, pedang diok seputih salju di tangannya bersinar terang. Sebuah rune warna-warni yang mempesona tersebar dalam bentuk jaring anggur. Formasi pedang menari ilusi. Sial. Ditemani oleh seruan pedang yang keras dan berapi-api, aura tajam dan dingin tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Formasi besar berbentuk berlian dengan lebar ratusan meter tiba-tiba muncul di sekitar Xiao Yao Cheng. Formasi ini sebenarnya dibentuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya yang disusun secara berurutan. Ini, wajah para murid Spirit Phoenix Valley berubah lagi. Itu adalah, formasi pedang menari ilusi. Apakah dia telah mengembangkan teknik pedang ilusi hingga tingkat seperti itu? Tanpa memberikan terlalu banyak waktu kepada penonton untuk terkejut, mata indah siaking terangkat dan bibir merahnya bergerak sedikit. Pedang, bangkit, berdengung. Saat suaranya jatuh, niat pedang yang luar biasa dan transcendent menyebabkan langit bergetar. Detik berikutnya, semua pedang yang tersusun dalam formasi meledak dengan kecepatan cahaya dan menyerang Dark Night Beast di tengah. Swash, swash, swash. Niat pedangnya seperti badai, dan niat membunuh bisa membelah langit. Misalnya, puluhan ribu sinar cahaya menembus lapisan awan gelap. Langit dipenuhi dengan jalinan pedang yang menyeret berkas cahaya saat mereka terbang. Itu seperti hujan meteor yang mengalir antara langit dan bumi, semuanya menyerang tubuh Dark Night Beast yang besar. Hujan pedang yang luar biasa menari-nari di langit, dan satu demi satu, cahaya terang menembus tubuh Dark Night Beast. Tubuh api hitam itu seperti awan yang telah terkoyak, dan banyak mata aneh yang tersebar di atasnya juga dihancurkan oleh energi pedang. Dark Night Beast yang jantungnya berdebar-debar bahkan belum mampu menunjukkan kekuatannya sebelum dihancurkan oleh energi pedang yang tak ada habisnya. Kemunculan adegan ini menyebabkan orang-orang memiliki rasa hormat yang baru terhadap si Aking. Dibandingkan dengan kebingungan dan keraguan orang luar, orang-orang di Lembah Roh Phoenix merasa lebih tidak percaya. Bahkan Huang Fu Hao pun terkejut dengan kekuatan budidaya adiknya sendiri. Apa yang dia peroleh di Divine Phoenix Mystic Sky? Bagaimana kekuatannya meningkat begitu banyak? Seru seorang murid Lembah Roh Phoenix. Sangat sulit untuk memahaminya. Tampaknya bahkan senior sulit tidak dapat mempelajari teknik pedang ilusi di Langit Mystic Phoenix ilahi. Terhadap nama Divine Phoenix Mystic Sky, wajah orang-orang di Spirit Phoenix Valley dipenuhi dengan kerinduan. Seperti yang diketahui semua orang, Langit Mystic Phoenix suci adalah alam mistik kuno yang diciptakan oleh pendiri Lembah Roh Phoenix, leluhur Phoenix sepanjang hidupnya. Alam mistik ini telah diwariskan sejak lama, dan memiliki warisan lebih dari 10.000 tahun. Di dalamnya, ada banyak manual rahasia dan warisan jimat ilahi. Selama seseorang bisa memasuki Langit Mystic Phoenix ilahi, tak satupun dari mereka bukanlah seorang jenius yang dikirim dari surga, seorang jenius yang mengerikan yang jumlahnya satu di antara sejuta. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar pada sekte tersebut yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Namun, hasil dari mereka yang keluar dari Divine Phoenix Mystic Sky sangat berbeda. Setelah memasuki alam mistik sekte, sekte, atau wilayah lain, kebanyakan dari mereka akan mengalami peningkatan budidaya, dan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Tetapi alam mistik kuno Lembah Roh Phoenix berbeda. Setelah beberapa orang masuk, kekuatan mereka tidak banyak berubah, namun ada beberapa orang yang maju dengan pesat. Dapat dikatakan bahwa batas bawah Langit Mystic Phoenix ilahi sangat rendah, namun batas atasnya juga sangat tinggi. Ambil contoh Suli, dia menduduki peringkat ke-27 dalam daftar kehormatan. Tidak diragukan lagi, bakatnya jelas berada di puncak piramida jenius di Benua Tengah. Ketika dia pertama kali memasuki Langit Mystic Phoenix ilahi, semua orang mengira budidaya Suli akan meroket. Namun kenyataannya dia hanya lulus. Dia tidak mencapai puncak yang diharapkan semua orang, juga tidak terlalu memalukan. Oleh karena itu, faktor ketidakstabilan dari Langit Mystic Phoenix suci membuat orang tidak terlalu memperhatikan Xia King yang biasanya pendiam. Pada saat yang sama, ketidakstabilan inilah yang membuat semua orang terkejut. Langit Mystic Phoenix suci adalah tempat yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang. Tingkat pengolahannya telah melampaui kakak Suli yang magang senior. Tidak ada yang menyangkalnya. Lagipula, dengan kekuatan Suli, mustahil baginya untuk menghadapi Xiao Yao Cheng begitu lama tanpa dikalahkan. Batas atas Langit Mystic Phoenix suci di tubuh Xia King bisa dikatakan sangat tinggi. Meski semua orang bingung dengan alasannya, banyak juga orang yang mengungkapkan kemarahan dan kemarahannya. Huh, wanita yang tidak tahu berterima kasih ini. Dia bahkan tidak memikirkan siapa yang membantunya mendapatkan tempat untuk memasuki Langit Mystic. Itu benar. Dengan bakatnya, bahkan jika dia tinggal selama 10 tahun lagi, dia masih tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Divine Phoenix Mystic Sky. Sekarang dia menggunakan seni bela diri yang dia pelajari di Langit Mystic untuk menghadapi magang senior, saudara Xiao Yao. Dia tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Senior magang, kakak Xiao Yao benar-benar buta. Bagaimana dia bisa menyukai wanita yang tidak tahu malu? Semua orang merasa Xiao Yao Cheng tidak layak. Di antara mereka, tidak ada kekurangan remaja putri yang mengagumi Xiao Yao Cheng. Mereka semua mengutuk Xia King. Di sampingnya, wajah Huang Fu Hao menjadi merah padam saat dia berteriak. Kalian semua, tutup mulut. Huh, kamu pikir kamu ini siapa? Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk meneriaki saya? Seorang wanita muda yang cantik dengan dingin meliriknya, wajahnya penuh penghinaan. Aku tidak akan membiarkanmu memarahi adikku. Jadi bagaimana jika aku memarahinya? Menurutku kamu juga bukan orang baik. Kedua saudara kandung ini sama-sama tidak tahu berterima kasih. Anda. Huang Fu Hao hampir meledak ketika suara dingin suli menghentikan semua orang. Berhentilah berdebat. Tidakkah menurutmu kamu sudah cukup kehilangan muka? Baru pada saat itulah semua orang tutup mulut. Namun, beberapa pengikut setia Xiao Yao Cheng balas menatap Huang Fu Hao. Yang terakhir memiliki perut yang penuh amarah, tetapi tidak bisa melampiaskannya. Meski begitu, Huang Fu Hao tidak menganggap Xia Qing melakukan hal yang benar. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Wuz! Bayangan pedang tanpa ampun itu seperti aliran cahaya yang bersilangan. Dalam sekejap, Dark Night Beast yang mengerikan itu hancur berkeping-keping. Mata Xiao Yao Cheng menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia merasakan aura pedang kuat yang dapat merobek langit. Bagus! Hahaha! Surga rahasia Phoenix ilahi benar-benar memungkinkan kultifasimu mencapai tingkat seperti itu. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Tapi jangan lupa, siapa yang memberimu kemampuan untuk berdiri di hadapanku? Kilatan dingin muncul di antara alisnya. Xiao Yao Cheng menyatukan kedua telapak tangannya, lalu memisahkannya. Pusaran cahaya hitam tebal berputar dengan cepat. Merusak! Xiao Yao Cheng berteriak. Seiring dengan ruang yang bergetar dan terdistorsi, pusaran cahaya hitam ditelapak tangannya seperti pusaran nebula yang dengan cepat meledak. Gelombang kejut hitam yang besar dan menakutkan menyapu ke segala arah dengan momentum menyapu segala arah. Auranya membubung ke langit, dan warna sembilan langit berubah. Dalam sekejap, semua hujan pedang ringan yang memenuhi langit hancur. Xiao Cheng, yang berada tepat di depan, menyipitkan matanya dan menggunakan pedangnya untuk memblokir di depannya. Bang! Suara sedikit membosankan menyebar. Tubuh Xia Qing sedikit gemetar saat lingkaran cahaya pedang merah yang kacau menghilang di depannya. Wajahnya yang halus dan cantik sedikit memucat. Saya sangat puas. Wajah Xiao Yao Cheng menunjukkan senyuman bangga. Dia memandang Xia Qing di depannya dengan tatapan membara dan berkata dengan arogan, kamu memiliki kualifikasi bagiku untuk memaafkanmu lagi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bunuh dia, aku tidak akan melanjutkan kesalahanmu. Semua orang menghela nafas dalam-dalam. Wanita di depan mereka ternyata mampu membuat Xiao Yao Cheng terus menerus merendahkan dirinya. Jika itu adalah wanita lain, mereka mungkin akan sulit menolak permintaan Xiao Yao Cheng. Namun, mata Xia Qing tidak bergerak sama sekali. Ekspresinya acuh tak acuh. Pedang dioknya seperti salju saat dia dengan tegas memblokir di depan Cu Hen tanpa sedikitpun keraguan. Saat itu di dinasti Bintang Suci, aku tidak melindunginya dengan baik. Kali ini, aku tidak akan melihat siapapun menyakitinya. Saat itu di dinasti Bintang Suci. Suara lembutnya memiliki tekat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Cu Hen, yang berada di bawah segel tiga bayangan hitam, merasakan jantungnya bergetar. Danau yang tersembunyi di lubuk hatinya yang terdalam beriak. Melihat sosok ramping dan tinggi, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di matanya. Setelah bertahun-tahun, dia selalu mengingatnya di dalam hatinya. Belenggu yang mengakar tidak pernah dilepas. Kata-kata Xia Qing benar-benar membuat Xiao Yao Cheng marah. Wajah Xiao Yao Cheng langsung menjadi sangat muram. Angin dan awan naik, dan angin dingin seperti embun beku. Setiap orang yang hadir bisa merasakan kemarahan mengerikan yang berasal dari pihak lain. Jangan paksa aku. Saya minta maaf. Mata indah Xia Qing mendongak, dan pedangnya bersinar lembut. Buat perubahan Anda. Kata-kata sederhana ini telah mengungkapkan tekat Xia Qing. Dalam sekejap, aura mengerikan yang tak terkendali keluar dari tubuh Xiao Yao Cheng. Tekanan yang sebanding dengan gunung segera menyelimuti mereka. Setiap orang yang hadir merasa seolah-olah memikul beban berat di pundak mereka. Langit tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Bahkan sinar matahari yang terik pun tertutup awan gelap. Ini yang kamu minta. Cahaya hitam yang melonjak dengan marah melonjak ke sembilan langit. Xiaoyao Cheng seperti dewa penyihir yang mengendalikan kekuatan kegelapan. Tirai hitam dengan cepat menutupi langit dan bumi, menyerang ngarai besar di dalam dan di luar. Aura ini. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Orang-orang dari lembah roh Phoenix tidak bisa menahan rasa panik. Ini pertama kalinya mereka melihat Xiaoyao Cheng begitu marah. Dengeng dengungan. Aura gelap yang sangat kuat menutupi langit di atas Grid Canyon. Di atas kehampaan, aula terpencil yang gelap dan kuno muncul dengan tenang. Itu seperti mimpi, nyata, dan palsu. Satu demi satu, hantu raksasa berjubah hitam muncul di aula. Itu seperti aura misterius dan agung dari seorang pendeta kuno. Saat ini, Xiaqing berada di aula kuno yang diselimuti kegelapan. Lebih dari sepuluh sosok berjubah hitam mengelilinginya. Dalam sekejap, aura Xiaqing langsung ditekan hingga ekstrim. Dia seperti seorang tahanan di bawah hukuman hukum pidana. Kakak senior Xiaoyao, jangan. Huang Fu Hao menjadi pucat karena ketakutan dan hendak melangkah maju untuk menghentikannya. Tapi sebelum dia bisa mendekati aula kuno, rantai besi dengan cahaya dingin bergoyang keluar dari kegelapan dan membuatnya terbang. Chu Han, yang berada di dalam segel, juga mengalami perubahan ekspresi. Tidak baik. Tak lama setelah itu, Chu Han menutup matanya dan tiba-tiba membukanya. Cahaya ungu yang menyihir keluar dari matanya. Cahaya ungu yang kuat keluar dari tubuhnya seperti ular piton naga. Tiga bayangan hitam yang menyegelnya memancarkan gelombang energi gelisah. Pada saat yang sama, lebih dari sepuluh sosok berjubah hitam di aula kuno mengulurkan tangan mereka yang sekering dahan pohon. Kegelapan pekat meluap dari masing-masing telapak tangan sosok berjubah hitam itu. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Bukan hanya kamu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Suara Xiao Yao Cheng akan memenuhi setiap sudut ngarai. Aura gelap besar ada di mana-mana. Kegelapan tanpa akhir. Berdengung. Energi gelap yang tak terbatas seperti tsunami yang mengalir ke dasar sungai yang mengering, melonjak menuju Xia Qing yang berada di aula kuno. Bagaikan rawa, kegelapan dengan cepat menelan segalanya. Tidak ada satupun sinar cahaya di langit di atas ngarai besar. Tirai malam, lebih gelap dari malam, turun. Setiap orang yang hadir merasa tidak berdaya, seolah-olah berada di ambang kematian. Dia hanya bisa menyaksikan sosok luar biasa itu ditelan kegelapan, tidak mampu melakukan apapun. Bang. Pada saat ini, petir ungu yang ganas dengan paksa menerobos segel usu. Seperti ular piton naga, pilar petir menghantam tiga bayangan hitam dengan kekuatan petir. Chu Hen tidak mengatakan apapun lagi. Seperti bintang jatuh yang melintasi langit malam, dia dengan cepat terbang menuju istana kuno. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, bola cahaya warna-warni yang indah tiba-tiba mengalir keluar dari dalam kegelapan. Apa itu? Semua orang tercengang. Chu Hen juga tertegun sejenak. Kemudian, nyala api tampak membumbung dari kegelapan, seperti matahari terbit dari cakrawala. Yang terjadi selanjutnya adalah seberkas cahaya yang menembus kegelapan. Itu seperti cahaya ilahi yang menembus langit. Satu demi satu, ia menembus langit. Kemudian, sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya menembus langit, menembus lapisan kegelapan dan memercik ke bumi. Pupil mata setiap orang yang hadir mengerut, dan mereka semua merasa sangat tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Ditemani oleh cahaya ilahi matahari agung yang mekar, lautan api merah mengusir kegelapan yang tak ada habisnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan, hantu Phoenix yang mempesona dengan lingkaran cahaya ilahi yang melayang di sekitarnya melonjak ke langit. Ia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Pekikan. Seruan perang yang luar biasa menembus ke dalam jiwa setiap orang. Setiap orang yang hadir merasa seolah-olah berada di hadapan dewa kuno, hati mereka bergetar. Pada saat ini, semua orang dari spirit Phoenix Valley mengubah ekspresi mereka. 1386. Pertempuran. Pertempuran jiwa Phoenix. Dia benar-benar mendapatkan battle Phoenix soul. Ekspresi gemetar yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung menutupi wajah setiap orang di lembah roh Phoenix. Cahaya merah menyala menembus lapisan kegelapan, seperti sinar fajar pertama yang menyinari wajah semua orang. Sepasang murid yang mencerminkan kemegahan ilahi dengan cepat berkontraksi, melonjak karena tidak percaya dan takjub. Berdengung. Dunia diselimuti kegelapan, seperti trik matahari yang terbit dengan kekuatan membakar langit. Di tengah kobaran api, hantu Phoenix yang cemerlang dengan lingkaran cahaya suci lahir, bermandikan api. Siaking berdiri di depan kepala Phoenix, sepasang mata indah bersinar dengan cahaya suci dan mulia. Pedang salju berwarna giyok di tangannya memiliki rune kuno dan misterius yang beredar, sangat indah. Dia seperti makhluk abadi yang tidak ternoda, membuat hati orang berdebar. Pekikan. Setelah itu, seruan Phoenix yang keras dan jelas bergema ke segala arah. Bayangan Phoenix di belakang siaking tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, kekuatan tempur tiada taraf yang meremehkan segala sesuatu di dunia terpancar. Kekuatan pertempuran agung yang menutupi langit dan bumi seperti dewa yang turun ke dunia. Sayapnya terbentang dan membubung lurus ke atas. Melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi, merobek jaring gelap. Berdengung. Pada saat berikutnya, lampu merah yang tak tertandingi mekar sepenuhnya, dan pancaran cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya seperti cahaya suci matahari yang terik. Ribuan cahaya suci bagaikan pedang tajam yang menembus langit dan bintang-bintang yang menelusuri kembali ke alam semesta yang luas. Kemanapun mereka pergi, lapisan kegelapan terkoyak, dan cahaya gelap dihancurkan sedikit demi sedikit. Itu seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Istana kuno yang gelap dan bayangan para pendeta berjubah hitam semuanya ditelan oleh lampu merah. Di saat yang sama, Xiao Yao Cheng, yang bersembunyi di kegelapan, segera terlihat di kehampaan. Saat kegelapan memudar, cahaya kembali mendominasi bumi. Di bawah tatapan kaget penonton yang tak terhitung jumlahnya, berkas cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya sebanding dengan pedang tajam yang menembus langit, jatuh ke arah Xiao Yao Cheng. Dengeng dengungan. Sepertinya ada semacam suara nyanyian kuno antara langit dan bumi. Pancaran cahaya tak berujung langsung menyelimuti Xiao Yao Cheng. Mata semua orang hanya bisa melihat bayangan hitam buram. Istana yang mendalam, pavilion kiksiao, istana huanyu, dan semua orang merasakan perasaan mimpi yang tak terlukiskan. Perubahan dari senja ke fajar dalam sekejap membuat semua orang lengah. Rasanya sudah lama berlalu, tapi rasanya juga sekejap mata. Cahaya merah tua yang turun dari langit perlahan memudar. Saat langit berangsur-angsur kembali normal, angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Chu Hen, Xia Qing, dan Xiao Yao Cheng berdiri di posisi berbeda. Seluruh tempat itu sunyi. Perasaan hati semua orang tegang. Tatapan semua orang terus berpindah-pindah di antara mereka bertiga. Dibandingkan dengan ketenangan Xia Qing, Xiao Yao Cheng memiliki sedikit rasa kecewa. Dia adalah seorang jenius teratas yang berada di peringkat ke-12 dalam daftar Wind Club. Pemegang tubuh suci kegelapan. Dia tidak memiliki aura mendominasi seperti sebelumnya. Xiao Yao Cheng kalah. Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka. Namun, tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuh Xiao Yao Cheng. Pada saat ini, aliran darah mengalir dari lengan kanan Xiao Yao Cheng dan menetes ke jari kelingkingnya. Ekspresi semua orang berubah drastis. Wajah orang-orang dari lembah roh Phoenix menjadi pucat. Kakak senior Xiao Yao, dia. Su Li, Huang Fu Hao dan yang lainnya melebarkan mata mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Yang Su, He Yan, King Yan, ular bunga, dan yang lainnya juga gemetar, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Bahkan Ye Yao, yang berada di sisi lain, tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Wajah mungilnya yang cantik dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Adapun Cu Hen, dia hanya diam-diam melihat sosok familiar yang sudah lama tidak dia lihat. Perpisahan sebelumnya tidak sedamai sebelumnya, tapi juga tidak terasa terlalu buruk. Ini, ini, jiwa pertempuran Phoenix, yang legendaris. Setelah hening beberapa saat, hati semua orang kembali menjadi gelisah. Orang yang mendapatkan jiwa Phoenix, akan bertanggung jawab. Jika itu masalahnya, dia akan menjadi orang berikutnya yang bertanggung jawab atas lembah roh Phoenix. Apakah lembah roh Phoenix akan berubah? Sepertinya ada badai di langit. Semua orang memandang si Aking dengan perubahan yang menggemparkan. Terutama para murid lembah roh Phoenix, mata mereka sedikit gemetar. Jiwa pertempuran Phoenix. Itu adalah warisan paling agung dan mengejutkan yang ditinggalkan oleh leluhur Phoenix di langit misterius Phoenix ilahi. Berbicara tentang pendiri spirit Phoenix Valley, leluhur Phoenix, ada banyak legenda tentang dia. Menurut rumor yang beredar, dia adalah keturunan binatang ilahi, Phoenix. Di tubuhnya mengalir darah manusia dan Phoenix. Ada juga rumor bahwa dia sebenarnya adalah inkarnasi dari roh Phoenix. Tapi tidak ada keraguan bahwa di era di mana dia tinggal, leluhur Phoenix yang luar biasa pernah mendominasi suatu daerah dan menyapu bersih banyak pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya di Midland. Dia bahkan sejajar dengan banyak kaisar besar yang mengguncang dunia. Kemudian, leluhur Phoenix mendirikan spirit Phoenix Valley dan meninggalkan banyak harta karun di Divine Phoenix Archane Sky untuk dinikmati generasi selanjutnya. Di antara mereka, warisan yang paling kuat adalah apa yang disebut jiwa pertempuran Phoenix. Kekuatan jiwa Phoenix bisa menembus langit dan bumi. Kekuatan pertempuran melanda dunia dan tidak ada bandingannya. Selain itu, ada aturan kuno di lembah roh Phoenix yang telah diwariskan hingga hari ini. Orang yang mendapatkan jiwa Phoenix akan bertanggung jawab. Dengan kata lain, siapapun yang mampu memperoleh jiwa Phoenix pertempuran di langit misterius Phoenix suci akan langsung menjadi pemimpin lembah roh-lembah Phoenix berikutnya. Namun, selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun di lembah roh Phoenix yang bisa mendapatkan jiwa Phoenix. Hal ini pula yang menyebabkan aturan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Hal ini menyebabkan keseluruhan kekuatan lembah roh Phoenix secara bertahap menurun dan tertinggal jauh oleh sekte super seperti Istana Dewa Perang. Namun, tidak ada yang mengira bahwa setelah angin dan salju yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, kekuatan suci Battle Phoenix akan muncul kembali di dunia saat ini. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah Battle Phoenix Soul tidak jatuh ke tangan para jenius top seperti Xiao Yao Cheng atau Suli. Sebaliknya, itu muncul di tangan seorang wanita tak dikenal. Ini benar-benar pertempuran jiwa Phoenix. Kaka adalah master lembah selanjutnya. Mengenai hal ini, Huang Fu Hao masih merasa seperti hidup dalam mimpi. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Xia Qing hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Dia tidak bisa menahan niat membunuh Xiao Yao Cheng terhadap Ju Hen. Shok, kaget, takjub, disusul kegembiraan yang membuatnya lengah. Sebagai perbandingan, orang-orang lain di lembah roh Phoenix memiliki perasaan kompleks yang tak terlukiskan. Situasi ini terlalu mendadak, itu sangat tidak masuk akal sehingga membuat semua orang lengah. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah pendukung setia Xiao Yao Cheng, dan semua orang mendengarkan kata-kata Xiao Yao Cheng. Tapi sekarang, jiwa Battle Phoenix telah turun ke dunia, dan itu menggemparkan dunia, benar-benar mengganggu alur pemikiran semua orang. Kenapa kamu tidak membunuhku? Setelah hening lama, Xiao Yao Cheng perlahan mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi kesedihan dan kesedihan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mata siaking bersinar dengan sedikit permintaan maaf. Lagi pula, aku berhutang budi padamu. Haha, Xiao Yao Cheng tertawa. Itu adalah tawa yang sangat kering. Itu adalah tawa yang mengejek diri sendiri dan kemarahan. Berhutang budi padamu. Hahaha, sebaiknya kamu bunuh saja aku. Tahukah kamu bahwa kamu mengambil segalanya dariku? Kenapa kamu? Bukankah kamu sudah cukup membuatku kehilangan muka? Xiao Yao Cheng meraung sekuat tenaga. Matanya merah seperti binatang buas yang sedang marah. Semua orang di lembah roh Phoenix diam-diam menggelengkan kepala. Sejujurnya, Xiao Yao Cheng telah diputuskan untuk menjadi master lembah berikutnya, tapi itu berdasarkan premis bahwa jiwa Phoenix pertempuran belum muncul. Selain kekalahan hari ini, hampir tidak ada peluang baginya untuk kembali. Siaking mengerutkan bibir merahnya dan segera berkata, aku akan mengembalikan hutang budimu. Hahaha, kembali, bagaimana, apakah menurutmu aku, Xiao Yao Cheng, adalah seorang pengemis. Aku ingin belas kasihanmu. Tiba-tiba, tanpa menunggu siaking menyelesaikan kalimatnya, mata Xiao Yao Cheng tiba-tiba meledak dengan kekejaman berwarna merah darah. Kemudian, dia merentangkan telapak tangannya ke belakang dan kekuatan isap yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Kekuatan pusaran balik dingin yang kuat dan menggigit melonjak menuju Huang Fu Hao di belakangnya. Ah, tanpa ada waktu untuk bereaksi, Huang Fu Hao berteriak panik. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, telapak tangan seperti cakar naga mencekik tenggorokan Huang Fu Hao. Ekspresi semua orang berubah drastis. Chu Hen, Ye Yao, dan Xia Qing mengerutkan kening. 1387. Jika kamu ingin dia hidup, berikan aku jiwa pertempuran Phoenix. Bada itu sangat dingin, dan hawa dinginnya sangat menekan. Aura Xiao Yao Cheng tiba-tiba berubah. Dia meraih leher Huang Fu Hao dan menatap Xia Qing. Semua orang yang hadir sangat khawatir. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yao Cheng yang biasanya sombong dan sombong tiba-tiba menggunakan jurus ini. Mata Chu Hen sedikit dingin, dan tangannya mengepal, tapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Sebaliknya, banyak murid dari spirit Phoenix Valley mengungkapkan ekspresi cemas dan panik. Kakak senior Xiao Yao, kamu tidak bisa, Suli, yang memimpin, buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Jiwa battle Phoenix adalah milik yang ditakdirkan. Kamu tidak bisa melakukan hal yang memberontak seperti itu. Jiwa pertempuran Phoenix telah turun ke dunia. Tanpa ragu lagi, Xia Qing telah menjadi penguasa lembah roh Phoenix berikutnya. Sebagai murid dari lembah roh Phoenix, meskipun dia sangat menghormati Xiao Yao Cheng, tetap saja tidak pantas baginya untuk melakukannya dalam keadaan seperti itu. Namun, Suli baru mengambil beberapa langkah ke depan ketika Xiao Yao Cheng membalikkan tubuhnya dan melihat ke belakang. Mata merahnya dipenuhi aura kejam. Tersesat. Aura yang tak terbatas dan ganas meletus saat gelombang kejut hitam yang besar dan dahsyat terbentang. Energi yang sangat ganas langsung menyerang tubuh Suli. Bang, sebuah suara berat terdengar. Suli merasa seperti baru saja dihantam gunung. Tubuhnya bergetar hebat saat dia dikirim terbang. Di saat yang sama, setegup darah muncrat dari mulutnya. Senior Suli. Orang-orang dari lembah roh Phoenix panik dan buru-buru maju untuk mendukungnya. Suli, yang akhirnya menstabilkan dirinya, pucat. Dia memandang Xiao Yao Cheng dengan tidak percaya. Jika ada yang berani maju selangkah lagi, aku akan mematahkan tenggorokannya. Kekuatan Xiao Yao Cheng sungguh luar biasa. Kekuatan gelap yang sombong dan kuat berputar di sekelilingnya seperti pusaran hitam, mengaduk-aduk langit dan bumi. Dalam keadaan seperti itu, apalagi menghentikan pihak lain, mustahil bagi mereka untuk mendekatinya. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga orang-orang di dalam dan di luar ngarai tidak menduganya. Seluruh wajah Huang Fu Hao bengkak dan berwarna ungu. Dia seperti ayam di tangan Xiao Yao Cheng, tidak bisa bergerak. Hua! Kemudian, tatapan dingin Xiao Yao Cheng menyapu ke arah Xia Qing lagi. Kata-katanya seperti jarum, tajam dan dingin. Pertempuran Phoenix Soul, berikan padaku. Nada suaranya tidak menunjukkan penolakan. Namun, melihat wajah dingin pihak lain, selain sedikit kekhawatiran pada Huang Fu Hao, ekspresi Xia Qing tidak banyak berubah. Dia dengan lembut mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan dengan lembut menyentuhnya dengan jari-jarinya yang ramping. Berdengung. Gumpalan cahaya merah berkumpul menuju telapak tangannya seperti benang halus. Ditemani cahaya suci warna-warni yang menyilaukan, bola cahaya berbentuk api muncul di tangannya. Yang mengherankan, ada proyeksi kuat seekor burung Phoenix di dalam lingkaran api. Dari kejauhan, siluet burung Phoenix tampak seperti hantu yang halus dan melamun. Sayapnya akan meregang dan memendek dari waktu ke waktu, dan tubuhnya akan mengalami perubahan aneh setiap detiknya. Apakah itu jiwa dari Battle Phoenix? Melihat bayangan cahaya yang memancarkan aura kuno dan misterius, wajah semua orang menunjukkan ekspresi kebingungan dan kegembiraan yang tulus. Terutama para murid lembah roh Phoenix. Mereka semua memandang Xia Qing dengan heran. Dia benar-benar menyerahkan Battle Phoenix Soul dengan begitu mudah. Semua orang tahu apa arti bola Phoenix batting in flames yang tak terduga itu. Tidak hanya mewakili kekuatan yang berdiri di puncak piramida, itu juga mewakili otoritas tertinggi di spirit Phoenix Valley. Namun, Xia Qing menyerahkannya tanpa berpikir dua kali. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Xia Qing berkata dengan lembut. Hah, wajah Xiao Yao Cheng dipenuhi dengan kedengkian dan rasa puas diri. Pertempuran jiwa Phoenix ini, awalnya aku ingin memberikannya padamu, kata Xia Qing dengan tenang dan acuh-ta'acuh. Jantung semua orang berdetak kencang. Pada hari aku memperoleh jiwa Phoenix pertempuran, penguasa lembah mendatangiku secara pribadi. Aku memberitahunya bahwa aku akan menyerahkan jiwa Phoenix kepadamu setelah Perang Suci. Kata Duan Lingtian. Apa katamu? Mata Xiaoyao Cheng dipenuhi rasa dingin. Xia Qing menggelengkan kepalanya dengan ringan dan segera menghela nafas lega. Seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Aku tahu kamu telah membantu kami, jadi jiwa Phoenix pertempuran dan posisi master lembah ini akan diberikan kepadamu. Mulai hari ini dan seterusnya, kami berdua tidak lagi berhutang apapun padamu. Setelah dia selesai berbicara, jari seperti diok Xia Qing menjentikan dengan lembut. Bola api yang seperti bola cahaya menyelinap ke telapak tangannya dan melayang menuju posisi Xiaoyao Cheng. Tidak ada kengganan. Tidak ada kengganan sama sekali. Bersih dan rapi. Meskipun dia dilahirkan di keluarga kekaisaran, dia memandang kekuasaan dan posisi dengan acuh-ta'acuh. Melihat pemandangan ini, cara semua orang memandang Xia Qing berubah sekali lagi. Terutama para murid spirit Phoenix Valley. Mereka tidak berani mempercayainya. Adik junior Xia Qing, dia. Wanita ini benar-benar. Mereka yang baru saja mengutuk Xia Qing karena, tidak tahu berterima kasih, dan tidak tahu malu, semuanya menutup mulut. Jika itu salah satu dari mereka, mereka tidak akan pernah menyerahkan, jiwa Phoenix, dengan mudah. Dari Xia Qing, mereka melihat keanggunan dan kesucian yang tidak ternoda oleh keuntungan duniawi. Pada saat ini, semua orang memahami mengapa bahkan Xiaoyao Cheng dan Su Li tidak dapat memperoleh jiwa Phoenix pertempuran dari surga mistik Phoenix ilahi, namun wanita ini berhasil. Melihat battle Phoenix Soul yang terus melayang, ekspresi Xiaoyao Cheng sedikit linglung. Namun, di detik berikutnya, matanya sekali lagi diselimuti rasa dingin. Heh, wanita bodoh, apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Setelah dia selesai berbicara, Xiaoyao Cheng mengangkat telapak tangannya dan mengepalkan kelima jarinya. Kekuatan hisap yang kuat meledak dan bola api yang menyelimuti Phoenix Sado ilusi segera terbang ke arahnya. Semua orang dari lembah roh Phoenix terkejut. Tidak ada yang bisa menghentikannya tepat waktu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan, bola api Phoenix Sado langsung jatuh ke telapak tangan Xiaoyao Cheng. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya lembut di pusaran hitam pekat dan menyatu ke telapak tangannya. Hai! Dalam sekejap, lingkaran kekuatan agung sebesar tsunami langsung menyembur keluar dari tubuh Xiaoyao Cheng. Saat jiwa Phoenix pertempuran memasuki tubuhnya, kekuatan mengerikan yang tidak dapat ditekan sebanding dengan letusan gunung berapi yang telah terakumulasi selama ribuan tahun. Ah! Xiaoyao Cheng berteriak keras. Seluruh tubuhnya bergetar, dan fitur wajahnya menjadi menyeramkan. Pada saat yang sama Huang Fu Hao, yang tenggorokannya tercekat, menjadi rileks, gelombang kekuatan dahsyat menyerbu dan mengirimnya terbang seperti karung pasir. Kekuatan gelap yang agung itu seperti badai yang menyapu seluruh ngarai. Xiaqing sedikit mengernyitkan alisnya dan segera terbang ke depan untuk mendukung Huang Fu Hao. Kakak, kakak, aku hampir mati, Huang Fu Hao terengah-engah. Wajahnya pucat pasi dan matanya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Tidak apa-apa, Xiaqing menghiburnya dengan suara rendah. Pekikan Pada saat yang sama, seruan burung finix bergema di langit, menyebabkan sembilan langit bergetar. Angin bertiup kencang dan awan melonjak, dan alam semesta bergetar. Aliran aura mengerikan yang terus-menerus naik dengan cepat dari tubuh Xiaoyao Cheng. Kekuatan gelap tak berujung bercampur dengan cahaya api merah yang mengerikan hampir menghancurkan ruang ke segala arah. Sinar kekuatan yang saling terkait melonjak ke dalam kehampaan, menyebabkan guntur menembus langit dan siang dan malam berputar. Wajah semua orang berubah drastis. Semua orang sepertinya berada di tengah-tengah nebula dahsyat yang menyapu lautan. Ah, tenggorokan Xiaoyao Cheng terus mengeluarkan raungan yang menakutkan. Kekuatan ilahi super dari jiwa finix pertempuran memenuhi setiap inci daging dan darahnya, hampir menghancurkan pembuluh darahnya. Gumpalan cahaya merah dan busur hitam terjalin di sekujur tubuhnya. Berdengung. Seiring dengan ruang yang bergetar dan berputar, dua sinar merah iblis langsung keluar dari mata Xiaoyao Cheng. Seiring dengan aura yang terus meningkat, dia berdiri di langit seperti dewa, memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Aura yang menakutkan. Saya khawatir kekuatan ini telah mencapai sepuluh besar dalam daftar. Iya Tuhan. Aura menakutkan itu sebanding dengan sepuluh besar dalam daftar. Puluhan ribu orang gemetar, dan langit hampir pecah. Kekuatan gelap yang mampu menundukkan segalanya bagaikan tirai malam yang menutupi dunia. Semua orang di ruangan itu bergidik memikirkan hal itu. Kakak, kamu seharusnya tidak memberinya battle phoenix soul. Huang Fu Hao seperti kupu-kupu yang tertiup angin, menggigil di bawah tekanan Xiaoyao Cheng. Tanpa menunggu jawaban Xia King, aura mengerikan dari dewa dunia caotip langsung hancur. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Sangat terlambat. Mata Xiaoyao Cheng bersinar terang, menatap kedua orang di bawah. Wanita terkutuk, kamu yang memintanya. Berdengung. Xiaoyao Cheng mengepalkan tangannya dan sekelompok awan hitam bercahaya yang lebat dan luas dengan cepat berkumpul di antara jari-jarinya. Segera setelah itu, ia menekan dengan momentum gunung. Dalam sekejap, tangan yang menggores langit selebar ratusan meter langsung menyelimuti mereka berdua. Tangan bencana besar. Tangan hitam besar itu seperti kekuatan dewa dari dunia lain. Wajah semua orang berubah lagi, dan mata mereka penuh ketakutan. Pada saat bayangan hitam besar menutupi langit dan menekan, mata Chuhen, yang bersinar dengan cahaya umu iblis, tiba-tiba meledak dengan cahaya darah aneh yang penuh keganasan. Empat jiwa bersatu, alam tanpa batas. Tiba-tiba, ritme luar angkasa yang sangat keras menyebar dari langit di atas ngarai ke segala arah. Dengan meletusnya roh jahat tanpa batas, bayangan darah yang sangat besar muncul di langit di atas ngarai tanpa peringatan apapun. Itu tadi. Hati sanubari semua orang tiba-tiba bergetar. Mereka melihat bayangan darah besar itu seperti manusia, tapi bukan manusia, seperti binatang, tapi bukan binatang. Meskipun ia memiliki tubuh manusia, ia memiliki cakar iblis, taring tajam, dan tanduk di kepalanya yang menutupi area di bawah matanya. Itu misterius dan mendominasi. Dan di belakangnya ada sepasang sayap seperti jaring pohon. Cabang-cabang yang terus-menerus bercabang menyebar dengan sangat teratur, bersilangan dan menyebar seperti bintang di langit. Iblis ganas yang tak tertandingi mendominasi turun. Bang! Suara keras yang menggemparkan bumi meledak di langit. Di bawah tatapan semua orang, sosok darah besar di depan Xia Qing dan Huang Fu Hao langsung mengulurkan tangannya yang besar dan langsung menghadap telapak tangan hitam yang turun. Pemandangan mengejutkan, yang sebanding dengan ledakan nebula, menyapu langit. Lingkaran kekuatan yang ganas mengalir ke segala arah seperti badai, dan platform ziarah yang megah di tengah ngarai langsung runtuh. Platform besar itu runtuh sedikit demi sedikit, dan pilar-pilar batu yang menopang langit semuanya runtuh. Bangunan-bangunan kuno ditutupi retakan satu demi satu, dan kemudian terkoyak oleh angin astral yang sangat dingin dan menusuk. Kekuatan kegelapan yang mengerikan Roh jahat tanpa batas yang sombong 1388 Boom! Tanah runtuh, gunung-gunung runtuh, dan sembilan langit bergetar. Tabrakan antara kekuatan gelap yang mengamuk dan kekuatan ganas yama sebanding dengan tabrakan antara bintang dan meteorit. Dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengerikan secara langsung menghancurkan seluruh area dan menjungkir balikan seluruh ngarai. Misalnya, pusaran angin bertiup, dan bangunan-bangunan kuno dengan cepat hancur satu demi satu. Kekuatan penghancur seperti badai menghancurkan puncak gunung ke segala arah, dan orang-orang dari berbagai sekte dan kekuatan dengan cepat mundur. Mundur! Heian, Yang Su, King Yan, dan yang lainnya juga terkejut, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mata semua orang dipenuhi ketakutan saat mereka menatap sosok mengesankan di kehampaan. Xiao Yao Cheng, yang diselimuti oleh momentum agung yang dapat menggerakkan langit dan bumi, bagaikan dewa iblis yang turun ke dunia. Dia dengan muram melihat bayangan darah Raja Yama, lalu tiba-tiba menoleh, dan matanya yang sedingin es menyapu ke arah Chu Hen seperti pedang tajam. Sialan, aku seharusnya membunuhmu sejak lama. Niat membunuh yang tak ada habisnya muncul dari matanya. Xiao Yao Cheng langsung mengarahkan tombaknya ke arah Chu Hen. Kemudian, dia mengangkat lapak tangannya ke langit, melepaskan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Cahaya merah dan busur hitam yang menyerupai tanaman merambat ilahi berputar di sekitar jari-jarinya, bersama dengan pembuluh darah dan tendonnya yang menonjol. Seolah-olah setiap inci daging dan darahnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang sangat mengerikan. Mati! Xiao Yao Cheng berteriak. Dia mengayunkan tangannya ke arah Chu Hen. Berdengung! Sembilan langit bergetar, dan langit berubah warna. Ditemani aura pembunuh yang sangat dingin, cahaya hitam yang menghancurkan bumi dengan cepat turun dari langit. Saat bergerak, cahaya hitam langsung berubah menjadi bilah bayangan yang luar biasa dan menakutkan. Saat ia turun, seluruh dunia tenggelam dalam kegelapan. Tebasan bencana gelap. Langkah pertamanya adalah teknik pasti membunuh. Di mata Xiao Yao Cheng, Chu Hen telah menjadi orang mati. Dalam sepersekian detik, menghadapi serangan mematikan Xiao Yao Cheng, murid-murid Chu Hen sedikit gemetar. Enam titik hitam di kedalaman pupilnya, yang berkedip-kedip dengan cahaya ungu iblis, melepaskan kegelisahan yang rendah dan dalam. Berdengung! Setelah seruan rendah yang tajam, perisai cahaya ungu seperti gelasir dan indah muncul secara menakjubkan di area di atas Chu Hen. Perisai hukuman! Bang! Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, bilah bayangan hitam, yang dipenuhi dengan niat membunuh, seperti cahaya pesawat ulang alik misterius yang datang dari luar surga ke-9, dan dengan kuat menghantam perisai cahaya ungu. Lingkaran gelombang cahaya yang sangat besar menyapu langit di atas Grand Canyon. Dalam sekejap, perisai cahaya ungu ditembus, dan lubang yang membesar dengan cepat muncul. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya perisai itu begitu rapuh. Itu seperti selembar kertas tipis. Xiao Yao Cheng, yang telah menyatu dengan jiwa perang Phoenix, sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun perisai hukuman tidak dapat memblokir serangan Xiao Yao Cheng, hal itu sedikit banyak memberi Chu Hen waktu untuk menghindar. Memanfaatkan jeda sesaat itu, Chu Hen mundur secepat yang dia bisa. Detik berikutnya, pedang menakutkan yang menembus langit sepertinya berada tepat di depan tubuh Chu Hen saat ditebang. Ledakan. Bumi meledak, dan punggung bukitnya terpotong. Bagian dalam dan luar Grand Canyon yang sudah penuh bekas luka, sekali lagi tersapu badai kekuatan. Lapisan tebing dan tebing runtuh, dan platform tinggi kuno dengan cepat hancur satu demi satu. Orang-orang dari sekte besar yang datang bisa dikatakan berwajah pucat. Tidak jauh dari situ, Ye Yao dengan cemas berteriak kepada Chu Hen sambil melindungi Yin Yang Bis Noni yang terluka, Saudara Chu Hen, jangan lawan dia secara langsung. Chu Hen sedikit mengernyit, dan matanya menyapu Xia King dan Huang Fu Hao dengan sedikit khawatir. Wajah Huang Fu Hao pucat, dan dia ketakutan seperti jangkrik di musim dingin. Sebaliknya, Xia King jauh lebih tenang dari yang diharapkan. Dia hanya diam-diam memperhatikan setiap gerakan Xiao Yao Cheng. Pekikan. Pada saat ini, seruan tajam burung Phoenix terdengar lagi dari tubuh Xiao Yao Cheng. Xiao Yao Cheng, yang kekuatan internalnya sudah sangat gelisah, menjadi sangat tidak stabil. Garis-garis cahaya merah yang tak terkendali keluar dari tubuhnya dan berbenturan dengan energi gelap di tubuhnya. Ah! Mata Xiao Yao Cheng tajam, dan ekspresinya galak. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya seperti naga bertanduk yang menonjol, yang sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut dan curiga, dan mereka bingung. Kekuatan jiwa Phoenix perang, seorang murid spirit Phoenix Valley berkata dengan suara yang dalam. Iya, jiwa Phoenix perang berbeda dari benda suci biasa. Kekuatannya tidak mudah dijinakkan. Setelah tidak ditekan, ia akan dimakan. Lalu bisakah kakak senior Xiao Yao menekan jiwa Phoenix? Aku tidak tahu. Cahaya merah yang terus-menerus bocor adalah sinar misterius yang menembus tubuh Xiao Yao Cheng. Pada saat yang sama, sekelompok nyala api dengan cepat meluap dan membungkusnya. Kembali, Xiao Yao Cheng berteriak dengan marah. Kemudian, kekuatan gelap yang melonjak membentuk badai nebula yang mengguncang langit, dan nyala api merah yang mendominasi dipaksa mundur. Perasaan hati semua orang tegang. Mereka diam-diam terkejut dengan kekuatan Xiao Yao Cheng. Dia sebenarnya bisa menekan jiwa perang Phoenix. Saya akan membunuh kamu. Xiao Yao Cheng menatap Chu Hen dengan tajam. Kekuatan gelap yang sangat gelisah melonjak di antara telapak tangannya, seperti cahaya obsidian misterius yang terus-menerus melahap ruang, terbentuk dan meluas dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata. Namun, sebelum Chu Hen bersiap menghadapi serangan itu, kekuatan gelap yang kejam benar-benar membuat ritme yang aneh, dan kemudian dengan suara, bang, kekuatan itu runtuh dan meledak. Angin puyuh yang kuat dan sangat dingin menyebar ke segala arah. Xiao Yao Cheng, yang berada di badai nebula hitam, sebenarnya bermandikan darah. Banyak pembuluh darah di tubuhnya yang sedikit pecah, dan bahkan daging di belakang lehernya akan segera dipisahkan. Kekuatan sombong dari jiwa Phoenix perang seperti binatang buas yang tak dapat dijinakkan yang ingin menerobos belenggu dan keluar dari tubuh. Tidak bagus, semua orang dari spirit Phoenix Valley terkejut. Kakak senior Xiao Yao. Ah! Mata Xiao Yao Cheng meledak marah saat dia menatap Chu Hen dan Xia Qing, Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, gelombang hitam seperti tsunami muncul di kehampaan. Bintang-bintang bergerak, dan angin bertiup kencang. Xiao Yao Cheng segera berubah menjadi gumpalan sayap ringan dan melompat ke langit. Dalam sekejap mata, dia menghilang dalam tornado hitam. Perubahan yang tiba-tiba menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Saat mereka menyaksikan badai gelap berangsur-angsur menghilang dan langit kembali normal, hati semua orang yang melayang tinggi di udara tidak dapat tenang. Istana matahari yang mendalam, pavilion kondensasi surga, istana huanyu, gerbang pedang kekaisaran, dan bahkan lembah roh Phoenix tidak dapat tenang. Apa yang terjadi hari ini di luar imajinasi, dan bahkan dalam mimpi mereka pun sulit diprediksi. Meskipun ada banyak ketidakpastian terkait Perang Suci, kali ini, hal itu terlalu mengejutkan. Apa yang terjadi hari ini? Banyak hal besar yang terjadi. Iya, ini keterlaluan, bahkan seorang jenius di daftar emas pun mati begitu saja. Oh iya, di mana Yuan Ae? Yuan Ae. Semua orang tercengang. Baru kemudian mereka teringat bahwa masih ada jenius nomor satu dari sekte linyun, Yuan Ae, yang masih hidup. Namun, jika dilihat sekilas, seluruh Grand Canyon telah terbalik. Semua bangunan kuno rata dengan tanah, dan altar kenaikan yang paling megah sudah tidak ada lagi. Kemanapun orang melihat, tidak ada bayangan Yuan Ae. Bahkan Chen Lu dan Shen Ye, yang telah meninggal sebelumnya, tidak terlihat. Jangan mencarinya, aku baru saja melihat dengan mataku sendiri bahwa Yuan Ae hancur berkeping-keping setelah kejadian itu. Apa? Mendesis. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap, dan mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dalam waktu kurang dari setengah hari, tiga orang jenius dalam daftar emas telah jatuh, dan salah satunya berasal dari kekuatan super, Istana Dewa Perang. Betapa mengerikannya hal itu. Yang paling tidak terduga adalah kemunculan Spirit Phoenix Valley. Kemunculan Battle Phoenix Soul sangat menggemparkan, dan pasti akan memicu gelombang. Nama Xia King juga akan terdaftar di daftar emas. Namun, saat ini, situasi Spirit Phoenix Valley tampaknya tidak optimis. Meskipun ada satu lagi Xia King, ada satu lagi Xiaoyao Cheng. Tentu saja, semua orang sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Xiaoyao Cheng, yang telah memperoleh Battle Phoenix Soul. Jika fusi dengan jiwa Phoenix gagal, lembah roh Phoenix akan menderita kerugian besar. Namun, jika Feng Lingtian kembali, pihak Chu Hen mungkin akan ketakutan. Noni, apakah lukamu serius? Kembali ke kuali Yin Yang dan istirahat. Pasir dan debu mengendap, dan kerumunan pun bubar. Berbagai kekuatan secara bertahap meninggalkan Grand Canyon, yang sudah tidak ada lagi, dengan emosi yang rumit dan tidak menentu. Di puncak gunung yang curam, Ye Yao dengan cermat memeriksa luka dari binatang Yin Yang, Noni. Tenggorokan Noni mengeluarkan respon pelan, dan suaranya sedikit lembut dan lemah. Ye Yao sedikit mengernyit, dan mengusap kepalanya yang berbulu dengan sedikit sakit hati. Ini semua salahku. Aku tahu musuhnya begitu kuat, tapi aku tetap membiarkanmu maju secara membabi buta. Tapi aku tidak bisa begitu saja melihat kakak Chu Hen terluka. Ye Yao mengerucutkan bibir merahnya, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Lalu, dia tanpa sadar melihat ke arah lain. Di tepi tebing sekitar 100 meter jauhnya, dua sosok muda, seorang pria dan seorang wanita, berdiri berdampingan. Ada rasa kebermaknaan yang tak terlukiskan di dalamnya. Apakah kamu terluka? Chu Hen membuka mulutnya dan bertanya. Siya King menggelengkan kepalanya sedikit, dan sepasang matanya yang jernih tampak seperti sedang melihat seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak diatemui, tetapi dengan sedikit kehangatan dan kelembutan. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Chu Hen sepertinya sedikit tidak nyaman. Sudut mulut Siya King sedikit terangkat, dan dia tersenyum tipis, kamu telah banyak berubah. Tapi sepertinya kamu belum berubah sama sekali. Chu Hen tersenyum, kamu juga. Benar-benar. Ya. Keduanya tanpa sadar menundukkan kepala, lalu mendonga dan mengatakan hal yang sama di waktu yang bersamaan. Bagaimana kabarmu selama ini? Bagaimana kabarmu selama ini? Mendengar perkataan satu sama lain, keduanya tertegun sejenak, lalu mau tak mau mereka saling memandang dan tersenyum. Ya, itu cukup bagus. Setelah meninggalkan kekaisaran bintang suci, Hao kecil dan aku meninggalkan benua timur. Lalu, kami secara tidak sengaja mengembara ke Midland, dan secara tidak sengaja, kami memasuki lembah roh Phoenix. Si A King secara singkat merangkum pengalamannya selama bertahun-tahun. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu di sini? Dia bertanya, dan ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Mata Chu Hen menjadi sedikit dalam. Ya, kenapa dia datang ke sini? Bayangkan, apa yang terjadi padanya selama bertahun-tahun ini seperti laut, dan dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Saya mewakili sekte bela diri untuk berpartisipasi dalam perang suci, kata Chu Hen. Mata indah si A King bersinar, dan dia membuang muka sambil tersenyum. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa sekte awan melonjak dihancurkan oleh seseorang bernama, Chu Hen. Saat itu, saya masih berpikir, bagaimana mungkin ada suatu kebetulan di dunia ini, sebenarnya memiliki nama yang sama denganmu. Aku tidak mengira itu adalah kamu. Aku juga tidak menyangka kalau aku bisa bertemu denganmu di sini, dan bahkan menimbulkan masalah untukmu. Kata-kata Chu Hen sedikit suram. Si A King menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia memandangi hutan luas di depannya, dan suaranya selembut angin pegunungan. Selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir, jika aku punya cukup kemampuan untuk menyelamatkanmu saat itu, mungkin kita akan mendapatkan akhir yang berbeda. Melihat kembali masa lalu. Saat itu, Chu Hen tidak diterima oleh keluarga kerajaan dinasti Bintang Suci, dan diburu oleh seluruh kota. Pada saat itu, Huang Fu King, yang merupakan putri sekaligus bupati dinasti, sedang memohon padanya. Sayangnya, dia dan Huang Fu Hao hanya memiliki status, tetapi tidak memiliki kekuatan nyata. Setelah itu, dia hanya bisa memandang tanpa daya ketika ayah angkat Chu Hen, Long Zhan, meninggal untuk menyelamatkannya. Hal ini menyebabkan Chu Hen membentuk pertikaian darah yang tidak dapat didamaikan dengan keluarga Kekaisaran. Pada akhirnya, Chu Hen kembali dengan semangat balas dendam. Dia memusnahkan kekuasaan kerajaan, dan mengambil alih dinasti Bintang Suci. Benci, jauh dari itu. Cinta, tidak diperbolehkan. Pada akhirnya, Huang Fu King selalu merasa bersalah terhadap Chu Hen. Jika dia menyelamatkannya saat itu, nasib mereka mungkin akan berubah. Karena rasa bersalah ini, ketika Xiao Yao Cheng bersikeras membunuh Chu Hen, Huang Fu King berdiri di depannya tanpa ragu-ragu. Chu Hen sedikit terkejut, tapi dia tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak pernah menyalahkanmu. 1389 Aku lega, baru saja. Matanya jernih seperti air, dan senyumannya seperti bunga musim panas. Melihat senyumnya yang indah dan lembut, Chu Hen sedikit linglung. Kemudian, dia menghela nafas lega, seolah dendam di hatinya telah hilang. Saat ini, di matanya, dia bukan lagi Huang Fu King, tapi Xia King. Ayo berjabat tangan. Xia King menatapnya sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giok. Hem, Chu Hen terkejut. Mari kita lupakan semua yang terjadi di masa lalu. Chu Hen tersenyum, lalu mengangguk. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut memegang tangannya. Kalau begitu, anggap saja ini seperti hari pertama. Halo, saya Chu Hen. Saya Xia King. Masa lalu menghilang seperti asap, dan senyuman menghapus semua permusuhan. Segala jenis cinta dan kebencian di masa lalu terhempas oleh debu saat mereka saling tersenyum. Dari ucapan, semoga kamu baik-baik saja, dan tahun-tahun ini damai, saat itu, hingga reuni hari ini, rasanya seperti sebotol anggur tua setelah bertahun-tahun, dengan sisa rasa yang lembut. Oh benar, apakah tidak apa-apa bagimu untuk memberikan battle phoenix soul kepada Xiao Yao Cheng? Kemudian, Chu Hen mengemukakan masalah yang lebih dia khawatirkan. Xiao Yao Cheng adalah pakar top yang berada di peringkat ke-12 dalam daftar kehormatan. Sekarang setelah dia mendapatkan jiwa phoenix, dia pasti akan menjadi ancaman eksternal yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada cara untuk mengabaikannya. Xia King menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Saat dia selesai menyatu dengan jiwa phoenix, perang suci mungkin akan berakhir. Oh, Chu Hen sedikit terkejut. Hampir setengah tahun yang lalu, pada hari aku memperoleh jiwa phoenix pertempuran, aku telah meminta guru lembah untuk memberikan jiwa phoenix kepada Xiao Yao Cheng, sebagai cara untuk membalas kebaikannya kepadaku dan kakakku. Meskipun penguasa lembah menyetujui permintaanku, dia tidak menyetujui aku melakukan ini ketika perang suci akan segera dimulai. Mengapa? Menurut master lembah, jiwa phoenix pertempuran memiliki tingkat spiritualitas yang sangat tinggi. Sangat kuat, tetapi tidak mudah untuk dijinakkan. Xiao Yao Cheng mungkin memiliki kemampuan untuk menekan jiwa phoenix dengan paksa, tapi dia tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan dilahap. Setelah mendengarkan narasi Xia Qing, Chu Hen sedikit santai. Dengan kata lain, ketika Xia Qing menyerahkan battle phoenix soul kepada Xiao Yao Cheng, dia sudah mempertimbangkan konsekuensinya. Pertama, dia menggunakan kekuatan jiwa phoenix untuk memaksa Xiao Yao Cheng pergi. Pada saat mereka selesai menggabungkan kekuatan mereka, wajib militer perang suci berakhir. Pada saat itu, Xia Qing dan saudara laki-lakinya, yang telah kembali ke lembah roh phoenix, berada di bawah perlindungan guru lembah. Xiao Yao Cheng tidak berani melakukan apapun terhadap mereka. Bagaimanapun, Xia Qing adalah orang yang benar-benar menerima warisan leluhur phoenix. Sebagai perbandingan, menurut pendapat Xia Qing, Chu Hen lah yang benar-benar perlu dia khawatirkan. Mari kita tidak membicarakan Xiaoyao Cheng untuk saat ini. Fakta bahwa Chu Hen telah membunuh Chen Lu hari ini sudah merupakan bencana besar. Orang-orang dari Istana Dewa Perang tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Tentu saja, aturan Perang Suci adalah semua dendam dan pembunuhan akan berakhir pada hari Perang Suci. Dengan kata lain, setelah wajib militer Perang Suci berakhir, tidak peduli seberapa besar kebencian yang ada, sekte-sekte tersebut tidak akan bisa membalas dendam satu sama lain. Jadi selama perjalanan ini berakhir, Istana Dewa Perang tidak akan bisa melakukan apapun pada Chu Hen. Saudari, apakah kalian sudah selesai ngobrol? Saat ini, suara Huang Fu Hao datang dari belakang mereka. Mereka berdua berbalik dan melihat selain Huang Fu Hao, ada juga Suli dan beberapa murid Spirit Phoenix Fali lainnya. Semua orang memandang Chu Hen dengan tatapan aneh yang tak terlukiskan. Seolah-olah mereka penasaran bagaimana orang ini bisa membuat Xia Qing tidak memilih Xiao Yao Cheng untuknya. Apa yang salah? Xia Qing bertanya. Huang Fu Hao tidak berbicara tetapi melirik Suli di sampingnya. Yang terakhir mengerucutkan bibirnya dan segera melangkah maju. Saudari junior Xia Qing, kita harus bersiap menuju ke Chaotic Star Rock. Mengapa kita pergi ke sana? Suli melirik Chu Hen dan melanjutkan, reruntuhan yang dapat dibuka oleh kunci rahasia berada di dekat Chaotic Star Rock. Sejujurnya, bisa dikatakan Suli memperoleh kunci rahasia itu secara kebetulan. Terlepas dari apakah Suli bertindak lebih awal atau lebih lambat, dia tidak akan bisa memanfaatkannya. Kebetulan setelah kematian Daslater dan sebelum konflik antara Xiaoyao Cheng dan Xia Qing pecah, dapat dikatakan bahwa dia telah mengambil kue yang lesat tanpa usaha apapun. Tentu saja, hal yang paling tidak terduga adalah kepergian Xiaoyao Cheng yang tiba-tiba. Setelah Xiaoyao Cheng pergi, keseluruhan kekuatan lembah roh Phoenix akan sangat terpengaruh. Meskipun Suli juga ada dalam daftar reputasi, jika mereka bertemu dengan kekuatan-kekuatan top itu, dia tidak akan bisa memimpin. Oleh karena itu, Xia Qing secara alami menjadi pemimpin lembah roh Phoenix. Xia Qing secara alami memahami pikiran Suli dan yang lainnya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dan berkata, saya mengerti. Biarkan semuanya bersiap-siap. Kami akan berangkat ke Chaotic Star Rock dalam waktu setengah jam. Mata Suli berbinar dan dia menjawab dengan gembira. Iya. Segera, dia dan dua murid Spirit Phoenix Vali lainnya kembali ke arah mereka datang. Huang Fu Hao, yang tertinggal, memandang Cu Hen dengan ekspresi rumit dan merasa sedikit tidak nyaman. Itu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Melihat tatapan bimbang dari pihak lain, Cu Hen diam-diam mengerti. Pihak lain kemungkinan besar khawatir dia akan memberitahu Xia Qing tentang pertemuan mereka berdua sebelumnya. Mengenai hal ini, Cu Hen tidak marah. Lagi pula, dari sudut pandang Huang Fu Hao, dia tidak ingin Xia Qing bertemu dengannya lagi. Iya, sudah lama tidak bertemu. Cu Hen menganggup dengan sopan. Melihat Xia Qing tidak curiga, Huang Fu Hao menghela nafas lega. Pada saat yang sama, Ye Yao memimpin binatang Yin Yang, Noni, ke sana. Saudara Cu Hen, kemana kita akan pergi selanjutnya? Ye Yao bertanya. Cu Hen terkejut dan tidak tahu harus menjawab apa. Xia Qing mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut, Jika tidak ada yang lain, kenapa kamu tidak mengikuti kami ke Chaotic Star Rock? Bisakah saya, Cu Hen memandang Huang Fu Hao dan bertanya. Yang terakhir ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Xia Qing menjawab dengan santai, tentu saja. Baik-baik saja maka, Cu Hen tentu saja tidak akan menolak. Bagaimanapun, orang-orang dari organisasi bela diri dan Long Suan Suang saat ini berada dalam kondisi, kultifasi pintu tertutup. Dua, pemalas, yang tersisa. Cu Hen dan Ye Yao tidak memiliki tujuan khusus. Bukan ide yang buruk untuk mengikuti Xia Qing ke Chaotic Star Rock. Matahari dan bulan berputar, dan malam dan siang bergantian. Tangan hitam tirai malam bagaikan hantu tak berwajah, memanjang ke seluruh penjuru bumi. Tiba-tiba, bintang-bintang di langit di atas surga ke-9 bersinar. Unggungan gunung di bawahnya seperti naga malam gelap yang terbangun saat ia mengguncang tubuh besarnya. Segera setelah itu, puncak gunung di sekitarnya memancarkan pilar cahaya yang mempesona satu demi satu. Segera setelah itu, semua berkas cahaya menembus langit dan berkumpul di tengah. Berdengung. Di teman nirit meruang yang sangat kuat, pola cahaya kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap muncul di tanah. Seiring dengan perluasan gulungan rahasia, retakan seperti dasar sungai yang mengering diam-diam muncul, dan aura berdebu yang memancarkan aura panjang dan kuno meluap darinya. Akhirnya dibuka. Dalam kegelapan, sepasang mata yang setajam elang terbuka dengan tenang. Kami sudah menunggu ini. Akhirnya datang. Kabut membubung ke langit, dan bulan sabit tersembunyi di balik awan gelap, memancarkan cahaya redup. Dalam kegelapan, sebuah istana mega berdiri mengjulang tinggi di puncak gunung, memancarkan aura tertinggi dan dingin. Di dalam istana. Dingin, khusyuk, dan sunyi. Seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Mutiara malam yang bertatahkan di dinding memancarkan sedikit misteri. Tepat di puncak istana, di atas kursi batu yang tampak seperti ruang singgah sana seorang kaisar, duduklah sesosok tubuh yang tampak seperti patung batu. Dada sosok itu tersembunyi dalam kegelapan, dan di sampingnya, seseorang tidak bisa merasakan sedikitpun ritme aliran udara. Tata. Tiba-tiba, pada saat ini, suara langkah kaki yang jelas terdengar dari jauh. Di bawah langit malam, di bawah cahaya lembut mutiara malam, sesosok tubuh muda langsing dengan aura tenang perlahan berjalan keluar. Dia berhenti di bawah ruang singgah sana. Dia mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan sepasang mata yang tajam dan dingin. Pembantaian debu sudah mati. Keheningan itu seperti riak yang memecah permukaan air, dan suara yang sangat jernih terdengar hingga ke dalam istana. Sosok di kursi batu itu menggunakan tangan kirinya untuk mengetuk perlahan sandaran tangan kursi batu itu. Apakah begitu? Nada suaranya yang tenang tidak mengungkapkan sedikitpun kegembiraan atau kemarahan. Seolah-olah tidak ada gejolak emosi. Huff! Aku benar-benar tidak menyangka pembantaian debu akan mati di tangan siapapun. Orang di bawah ruang singgah sana memiliki tatapan dingin di matanya, tapi ekspresinya dingin. Kalau begitu, kematian Sekte Klotsuaring bukan sesuatu yang tidak adil, jawab orang yang duduk di kursi batu itu dengan tenang. Aku akan mengembalikan kepalanya. Jangan terburu-buru. Orang itu berhenti mengetuk kursi batu dan berkata, dia hanya seekor semut. Kita bisa membunuhnya kapan saja kita mau. Ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Oh! Tempat itu telah dibuka. Apa? Orang itu mengepalkan tangannya, ketakutan muncul di wajahnya. 1390 Pegunungan itu panjang dan berkelok-kelok seperti naga. Pegunungan kuno yang mega berdiri tegak di tengah sungai, seperti bintang terang yang tersebar di bima sakti. Chaotic Star Rock, ada di depan. Suli menatap bayangan ilusi di depannya dengan tatapan membara. Gambar itu bersinar dari kunci rahasia di tangannya, membentuk peta medan yang ringkas dan jelas. Dilihat dari lokasi yang ditandai di peta, Chaotic Star Rock hanya berjarak beberapa puluh kilometer. Segera, Suli mengatupkan kelima jarinya dan menyimpan kunci rahasia di tangannya. Peta ilusi yang melayang di udara juga menghilang. Dekat sekali, tidak perlu diselidiki. Ayo langsung ke sana, Suli mengalihkan pandangannya ke Xia King. Setelah Xiao Yao Cheng pergi, Xia King, yang memiliki kultivasi terkuat, secara alami menjadi pemimpin tim Spirit Phoenix Valley. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang mendapatkan, jiwa pertempuran Phoenix. Sikap setiap orang terhadap saudara kandung benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dulu, karena Xiao Yao Cheng, mereka tidak punya pilihan selain bersikap sopan. Sekarang, dia dengan tulus merasa kagum padanya. Si A King menganggup dan menoleh ke arah Chu Hen dan Ye Yao, yang berdiri di sisi lain. Chu Hen, saatnya pergi. Chu Hen, yang menghadap kerumunan, menoleh dan tersenyum. Aku tidak akan ikut dengan kalian, silakan saja. Apa yang salah? Si A King terkejut dan menunjukkan ekspresi bingung. Aku ingin pergi ke sana untuk melihatnya. Chu Hen mengangkat jarinya dan menunjuk ke lokasi lain. Si A King, Huang Fu Hao dan yang lainnya tanpa sadar menoleh. Dilihat dari kejauhan, banyak terlihat punggung gunung yang terjal. Di langit di atas kedalaman pegunungan, ada awan hitam. Awan menekan ke bawah, menutupi langit dan menutupi bumi. Namun, tidak ada guntur dan suara hujan. Itu menimbulkan kesuraman aneh yang tak terlukiskan. Pergi ke sana, Si A King sedikit terkejut. Karena mereka telah tiba lebih awal, mereka tidak mempunyai waktu untuk menyelidiki situasi di sana. Terlebih lagi, kunci rahasia yang mereka peroleh memiliki peluang 100% untuk membuka wilayah rahasia warisan kuno. Oleh karena itu, menurut pendapat semua orang, tidak perlu menyelidiki faktor ketidakpastian itu dan membuang waktu menuju Chaotic Star Rock. Ya, Chu Hen mengangguk sebagai konfirmasi. Saya merasa sesuatu akan terjadi di sana. Mendengar bahwa Chu Hen benar-benar ingin pergi, para murid Spirit Phoenix Valley tidak bisa tidak saling memandang, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Faktanya, di sepanjang jalan, semua orang memandang Chu Hen dengan tatapan tidak ramah. Bahkan banyak ketidakpuasan. Bisa dibilang, Chu Hen adalah alasan terbesar kepergian Xiao Yao Cheng yang tiba-tiba. Jika bukan karena Chu Hen, Xiao Yao Cheng dan Xia King tidak akan saling bermusuhan di saat kritis ini. Karena Xia King, orang-orang dari Lembah Roh Phoenix tidak secara terbuka berpura-pura ramah dengan Chu Hen. Namun, di dalam hati mereka, mereka tetap menolak satu sama lain. Tentu saja, Chu Hen juga memahami hal ini. Itu juga karena orang-orang di Lembah Roh Phoenix tidak ramah terhadapnya sehingga dia tidak ingin terus mempersulit Xia King. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Xia King tiba-tiba berkata. Setelah kata-kata ini diucapkan, wajah orang-orang dari Lembah Roh Phoenix yang diam-diam bersuka cita segera berubah. Junior Xia King, kamu tidak bisa. Chaotic Starcliffe adalah wilayah pusat perang suci ini. Pasti akan ada musuh kuat yang menunggu kita. Jika kamu tidak ada di sini, aku khawatir akan sulit bagi kita untuk melakukannya. Berurusan dengan mereka. Benar. Sekarang senior Xiao Yao pergi dalam keadaan marah. Hanya kamu yang bisa memimpin kami. Beberapa orang buru-buru memberi saran. Chu Hen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu tidak perlu mengikutiku. Saat kita kembali, kita bisa bertemu di sini. Tentu saja, Xia King memahaminya. Orang-orang di Lembah Roh Phoenix mungkin mengira bahwa Chu Hen telah mengusir Xiao Yao Cheng. Jika mereka terus bersama, cepat atau lambat akan terjadi konflik. Meskipun Xia King akan berdiri di sisi Chu Hen, dia tetap tinggal di Lembah Roh Phoenix selama beberapa tahun. Biasanya, ada cukup banyak kakak dan adik yang mengasuh mereka berdua. Begitu konflik benar-benar muncul, itu akan menjadi dilema bagi mereka. Xia King segera tidak memaksa. Dia menatap Chu Hen dan berkata dengan lembut, hati-hati, jangan menimbulkan masalah. Chu Hen mengusap hidungnya karena malu. Nada suara pihak lain mengingatkannya pada saat dia berada di Kerajaan Bintang Suci. Ya saya tahu. Aku akan menjaganya, Ye Yao, yang berdiri di sampingnya, berkata. Xia King tersenyum ringan dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah bertukar beberapa kalimat sederhana, Chu Hen menemani Ye Yao dan binatang Yin Yang, Noni, dan pergi ke arah yang berlawanan dari Chaotic Star Rock. Xia King memimpin Suli dan sekelompok murid Spirit Phoenix Valley menuju wilayah rahasia. Angin sejuk membelai wajah mereka. Gunung dan sungai sangat indah. Ye Yao menghela nafas lega, seolah-olah dia telah terbebas dari beban berat. Akhirnya menjadi jauh lebih mudah. Dua hari ini benar-benar tidak nyaman. Chu Hen tersenyum. Apakah itu menyesakkan? Tentu saja. Saudara Chu Hen, kamu tidak melihatnya. Belum lagi betapa marahnya orang-orang itu ketika mereka melihatmu, seolah-olah mereka ingin memakanmu. Sungguh sekelompok orang yang tidak punya otak. Bisakah, tidakkah mereka melihat siapa yang salah? Ye Yao mengepalkan tangan kecilnya dan mengertakan gigi karena kebencian. Dua hari bepergian bersama jelas membuat wanita muda ini sangat marah. Jika bukan karena kehadiran Xia King dan Chu Hen, Ye Yao tidak perlu berselisih dengan para murid lembah roh Phoenix. Chu Hen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak apa-apa sekarang. En, Ye Yao menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah pegunungan yang mengjulang tinggi di depan mereka. Alisnya menunjukkan sedikit kehati-hatian. Tetapi apakah kakak Chu Hen pergi ke sana hanya alasan untuk tidak mempersulit suster Xia King? Mengapa? Chu Hen meliriknya. Ye Yao mengerucutkan bibirnya dan matanya dipenuhi keraguan yang tak terkatakan. Tempat itu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Gelisah. Chu Hen menyipitkan matanya. Faktanya, dia memiliki perasaan yang sama di hatinya. Di saat yang sama, rasa penasaran di hatinya semakin bertambah. Suosh, Dua orang dan satu binatang terbang melintasi langit seperti anak panah yang menembus angin, melewati pegunungan terjal dan megah. Pegunungan yang merayap di bawahnya seperti binatang purba yang berjongkok di tanah, memancarkan aura keagungan kuno dan sunyi. Langit yang tertutup awan gelap ternyata jauh lebih jauh dari yang dibayangkan. Namun semakin dekat mereka, semakin mereka merasakan keanehan yang tidak biasa. Suosh, Pada saat yang sama, Chu Hen dapat dengan jelas merasakan ada orang yang bergegas dari beberapa arah lain. Di hutan lebat di bawah, ada bayangan seperti hantu yang terus-menerus menyerbu. Rasanya seperti kerumunan orang yang bergegas menuju upacara akbar dan tidak bisa ditunda sedetikpun. Saudara Chu Hen, ada banyak orang yang datang. Ye Yao berjaga-jaga. Chu Hen mengangguk, kehatian di antara kedua alisnya sedikit meningkat. Saat matanya bisa melihat pemandangan di bawah awan gelap yang menutupi langit, tiba-tiba gelombang energi yang sangat kuat tiba-tiba mengalir di udara. Tunggu sebentar, Chu Hen segera memanggil Ye Yao. Yang terakhir dan Yin Yang Bisnoni segera bergerak pada saat yang bersamaan. Sebelum Ye Yao sempat bertanya, tiba-tiba terdengar suara, ledakan, yang sangat keras dan mengguncang bumi, dan bola energi biru tua yang besar tiba-tiba meledak di langit di depan mereka. Bang! Kemudian, seberkas cahaya biru raksasa yang tak tertandingi, seperti gunung berapi yang telah sunyi selama puluhan ribu tahun, tiba-tiba meletus, menjungkir balikan dunia dan melesat langsung ke langit. Dalam sekejap, gelombang kejut yang dahsyat dan menakutkan naik ke langit dan menyapu kehampaan dan bumi. Kekuatan penghancur yang mengerikan yang bisa disebut nirwana melahap segala penjuru. Satu demi satu, gunung-gunung mega itu dengan cepat hancur, runtuh, dan meledak. Murid Chu Hen dan Ye Yao sedikit menyusut hingga seukuran ujung jarum. Pemandangan yang menggemparkan bumi di hadapan mereka bagaikan runtuhnya langit dan runtuhnya dunia, membuat mereka gemetar tak tertandingi. Ketika kekuatan seperti tsunami padam, gunung-gunung rata dan hutan lenyap, aura kuno dan tandus yang telah disegel selama bertahun-tahun bergulung di udara. Berdengung.